Suara mendesing gelombang. Penatua Gusing mengeluarkan cincin penyimpanan dan mengirimkannya ke Su Fang dengan Suan Buang. Su Fang meraih cincin penyimpanan dan melepaskan seutas kesadarannya untuk melihat ke dalam. Dia terkejut. Ada sejumlah besar pil esensi abadi tingkat tertinggi di ring penyimpanan. Jumlahnya mencapai 500 juta yang mengejutkan. Jumlah uang yang begitu besar bahkan menyebabkan jantung Su Fang yang kaya dan sombong pun berdebar kencang. The Great Star Hall benar-benar tulus. Saya hanya bisa menerimanya dengan enggan. Mari kita hapus dendam kita sebelumnya. Karena Anda datang ke Square Heaven Great World, Anda semua adalah tamu dari jauh. Mengapa kamu tidak tinggal selama beberapa hari? Saya akan menjadi tuan rumah yang baik. Su Fang mengundang mereka sambil tersenyum. Seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda dalam sekejap. Aku tidak menyangka Su Fang begitu serakah. Penatua Gu Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Kemudian dia berpikir dalam hati, para idiot itu benar-benar mengambil resep dan ahli alkimia Yin yang immortal Sky Pill miliknya. Mengapa mereka tidak dapat mencapai tujuan mereka dengan mengeksploitasi keserakahannya? Apa salahnya menghasilkan uang bersama? Mengapa mereka menciptakan situasi seperti itu dan menyebabkan Great Star Hall menderita kerugian besar? Bahkan aku harus merendahkan diriku di hadapannya. Ola bintang besar tinggal di dunia besar surga persegi. Selama periode ini, mereka mencapai kesepakatan baru dengan Su Fang. Pil langit abadi Yin yang milik Su Fang akan didistribusikan oleh Ola bintang besar di berbagai wilayah surgawi di dunia besar. Great Star Hall hanya akan mengambil 40 persen keuntungannya. Su Fang juga bertanya kepada Penatua Gu Xing tentang adat-istiadat wilayah surgawi lainnya dan situasi dunia besar, khususnya Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Mereka hendak meninggalkan wilayah surgawi ini. Dunia yang besar itu begitu luas. Jika mereka berkeliaran sembarangan, siapa yang tahu berapa tahun yang dibutuhkan mereka untuk mencapai Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga? Su Fang tidak menyembunyikan fakta bahwa dia akan pergi ke wilayah surgawi lainnya. Namun, dia tidak mengatakan bahwa dia akan pergi ke Sekte Cakrawala Cerah Amanat Surga. Penatua Gu Xing mengundang Su Fang untuk bepergian bersamanya dengan antusias. Su Fang berpikir sejenak dan langsung menyetujuinya. Di antara masing-masing alam abadi, tidak hanya terdapat jarak yang sangat jauh di antara mereka, mereka juga harus melewati jurang alam yang tak terhitung jumlahnya, tanah berbahaya, tanah terlantar, dan daerah berbahaya lainnya. Bahkan bagi yang mulia abadi, mustahil bagi mereka untuk melakukan perjalanan keliling dunia makro. Meskipun Su Fang adalah kaisar surgawi tahap 5 Dao Sein yang dapat membunuh yang mulia surgawi biasa, masih sangat berbahaya baginya untuk melakukan perjalanan melalui alam surgawi. Apalagi itu akan memakan banyak waktu. Ola Grandstar adalah serikat pedagang nomor satu di dunia besar, dan telah menyiapkan susunan spasial di antara alam abadi. Tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat aman. Sekitar lima tahun kemudian, Su Fang menyelesaikan segalanya di Square Heaven World dan meninggalkan lebih dari separuh senjata Dao, Ramuan, dan sumber daya lainnya di Square Heaven World. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya Su Yaotian, Li Zhe Ching, Lan Hai Cheng, Xuan Yintian, Eksentrik Dugu, dan yang lainnya sebelum meninggalkan Square Heaven World bersama Elder Gu Xing dan Yang Mulia Immortal Ji Xing. Di langit di atas penghalang dunia, Su Fang melihat kembali ke dunia surga persegi dan alam abadi lainnya. Su Fang berpikir dalam hati, Saat aku kembali lagi, aku akan cukup kuat untuk melindungi alam abadi ini dari ancaman apapun. Ayo pergi. Su Fang menekan kekhawatiran di dalam hatinya dan langsung menuju perbatasan wilayah abadi ini. Dia akan memasuki dunia yang lebih luas. Sekitar seratus tahun kemudian, di bidang material yang sunyi, tiga orang petani duduk bersila di tanah. Dilihat dari pakaian mereka, mereka adalah ahli di Grand Star Hall. Bas gelombang. Ruang di depan mereka tiba-tiba bergetar, dan seberkas cahaya muncul. Susunan tata ruang sedang bereaksi. Sebuah pukulan besar dari Aula Grand Star telah tiba. Cepatlah dan tetap waspada. Seorang lelaki tua berteriak. Mereka bertiga dengan cepat berdiri dari tanah dengan ekspresi hormat di wajah mereka. Sinar cahaya bergulir, dan tiga sosok muncul darinya. Kaisar Su, setelah melakukan teleportasi jarak jauh lagi, kita akan mencapai alam abadi tengah yang paling makmur di dunia makro. Tidak hanya markas besar Aula Grand Star, namun Sekte Hao Chang Amanat Surgawi juga berada di alam abadi ini. Seorang lelaki tua berwajah awet muda berkata sambil tersenyum. Dia adalah penatua gusing dari Aula Grand Star. Tiga penggarap Aula Grand Star yang menjaga susunan spasial terkejut. Kaisar Su, dia masih sangat muda. Bahkan para tetua di Aula Grand Star begitu sopan padanya. Terima kasih, penatua gusing dan yang mulia jising abadi. Su Fang menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Butuh waktu lebih dari 100 tahun baginya untuk melakukan perjalanan melalui susunan spasial antar dunia makro. Jika dia melakukan perjalanan melalui kehampaan dengan kekuatannya sendiri, itu akan memakan waktu lebih dari 10 kali lipat. Ini menunjukkan seberapa jauh jarak antara alam abadi. Namun, melakukan perjalanan melalui susunan spasial juga merupakan tugas yang sangat sulit. Bahkan dengan kekuatan dan tubuh fisik Su Fang yang sempurna, dia masih merasa sangat lelah. Nyonya Fang Hua dan para ahli lainnya di Aula Grand Star tidak tahan sama sekali. Mereka dibawa ke dunia batin artefak dao oleh penatua gusing. Susunan spasial berikutnya adalah teleportasi jarak jauh. Kaisar Su, apakah kamu ingin beristirahat sebentar? Penatua gusing bertanya dengan sopan. Tidak apa-apa, ayo pergi. Su Fang berkata dengan ringan. Kemampuan pemulihannya lebih baik daripada penatua gusing dan yang mulia abadi jising. Tentu saja, dia tidak perlu istirahat. Mata dalam penatua gusing dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah mengalami teleportasi jarak jauh, bahkan para ahli yang mulia abadi pun merasa sedikit kewalahan, apalagi seorang kultifator alam abadi suci. Su Fang tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa padanya, yang mengejutkan penatua gusing dan yang mulia jising. Ketakutan di hati mereka semakin kuat. Mereka bertiga berdiri diam dalam susunan spasial. Tiga penggarap Aula Grand Star yang menjaga susunan itu mengeluarkan segel untuk mengaktifkan susunan itu. Setelah kilatan cahaya, Su Fang dan yang lainnya menghilang ke dalam kehampaan. Su Fang, penatua gusing, dan yang mulia abadi jising melewati barisan dan bergerak maju dengan cepat di jalur spasial. Cahaya di sekitar mereka terus-menerus lewat, memberi mereka perasaan bahwa waktu berlalu dengan cepat. Belenggu spasial yang menakutkan datang dari segala arah. Bahkan dengan kekuatan penatua gusing, dia tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa membiarkan kekuatan spasial mendorong tubuhnya ke depan. Su Fang dan yang mulia abadi jising bahkan lebih buruk lagi. Belenggu itu begitu kuat bahkan tubuh fisik Su Fang yang sempurna pun tidak dapat menahannya. Dia diam-diam mengaktifkan kekuatan dunia yin yang untuk membentuk aura dewa pelindung di permukaan tubuhnya. Baru saat itulah dia merasa jauh lebih santai. Bas gelombang. Tiba-tiba, teknik penyusutan kehidupan merasakan sesuatu, dan takdir misterius daurune muncul di benaknya. Ini bukanlah seseorang yang merasakan hidup dan takdir Su Fang, tapi seseorang yang mencoba mengancam Su Fang dan mengakhiri hidup dan takdirnya. Teknik penyusutan kehidupan bereaksi. Kemampuan ini adalah hasil dari pengembangan teknik penyusutan kehidupan yang terus-menerus dilakukan Su Fang. Kemampuannya untuk merasakan takdir menjadi lebih kuat. Bahkan ketika dia terbang melintasi ruang angkasa, dia masih bisa merasakan niat membunuh musuh. Daurune misterius yang tak terhitung jumlahnya diringkas menjadi sosok di benaknya. Yang mulia jising abadi. Yang mulia abadi jising ingin membunuhku. Su Fang kaget. Penatua gusing tidak bereaksi sama sekali. Tampaknya yang mulia abadi jising ingin membunuhku. Itu bukan ide olah Grand Star, tapi idenya sendiri. Yang mulia abadi jising sungguh munafik. Dia biasanya tersenyum, tapi dia sangat kejam. Yang membingungkan Su Fang adalah jalur spasial terisolasi dari alam. Ruang terdistorsi, dan waktu serta langit dan bumi secara alami terkilir. Dalam keadaan terbang melintasi ruang angkasa, menggerakkan tubuh pun sangatlah sulit, apalagi menggunakan kemampuan ilahi. Satu-satunya hal yang bisa dia gunakan adalah tubuh fisiknya, tapi itu juga sangat terbatas. Terlebih lagi, kecerobohan sekecil apapun dapat menyebabkan jalur spasial tersebut runtuh, sehingga menimbulkan bahaya yang tidak dapat diprediksi. Bagaimana yang mulia abadi jising berani mengambil tindakan saat ini? Luo mengingatkan pada batu giyok darah di tubuhnya, beberapa harta ajaib dapat melepaskan kekuatan perlindungan ruang angkasa. Bahkan dalam keadaan berpindah-pindah ruang angkasa, Anda masih dapat menggunakan kisejati Anda untuk melakukan kemampuan ilahi. Yang mulia abadi jising jelas merencanakan ini. Kamu harus berhati-hati. Sepertinya aku masih terlalu berhati lembut. Yang mulia abadi jising sejak lama untuk menyingkirkan masalah di masa depan. Su Fang tidak berani gegabuh. Dia segera mengaktifkan kekuatan tubuh fisiknya untuk melawan kekuatan distorsi dan belenggu ruang. Dia bergerak maju dengan tubuh fisiknya yang kuat. Penatua Gu Xing, yang tidak jauh dari situ, melihat tindakan Su Fang. Ada pandangan aneh di matanya. Dia mentransmisikan suaranya dengan roh vitalnya. Apa maksudnya ini, Kaisar Su? Su Fang menjawab dengan dingin, Penatua Gu Xing, mengapa Anda tidak menanyakan niat yang mulia abadi jising? Dia sebenarnya menemukannya sebelumnya. Su Fang ini memiliki segala macam kemampuan magis yang tak terduga. Dia sungguh menakjubkan sama dengan N garis bawah satu. Yang mulia abadi jising terkejut dan terkejut. Dia segera mengeluarkan token hitam. Setelah mengaktifkannya, Suan Guang Hitam meledak dan menyelimuti dirinya. Itu membentuk kekuatan suci pelindung yang melawan kekuatan luar biasa dari belenggu luar angkasa di sekitarnya. Cahaya ilahi di mata yang mulia abadi Gu Xing berubah seketika. Dia memandang yang mulia abadi jising dan berteriak dingin dengan roh vitalnya. Jising, apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Yang mulia imortal jising menyeringai dan menjawab dengan roh vitalnya. Orang ini adalah ancaman besar bagi Aula Grand Star. Dia membunuh Yun Kiao dan begitu banyak ahli di Aula Grand Star. Bagaimana saya bisa melepaskan kebencian seperti itu? Penatua Gu Xing berteriak, Ini adalah keputusan leluhur Grand Star untuk menyelesaikan dendam dengan Su Fang. Jising, beraninya kamu melawan kehendak leluhur. Su Fang memiliki keberuntungan yang luar biasa. Saya mengembangkan dao bintang keberuntungan. Jika saya melahapnya, saya memiliki peluang untuk menjadi ahli puncak. Selain itu, Su Fang memiliki permusuhan mendalam dengan Aula Grand Star. Jika aku membunuhnya, leluhur Grand Star hanya akan menghadiahiku dan tidak akan menghukumku. Yang mulia abadi jising memandang Su Fang dengan rasa puas diri dan keserakahan di matanya. Su Fang, serahkan hidupmu. Suara mendesing gelombang. Di bawah perlindungan kekuatan ilahi dari token hitam, yang mulia abadi jising tidak terpengaruh oleh kekuatan belenggu luar angkasa. Dia melangkah keluar dari lorong spasial dan bergegas menuju Su Fang. Yang mulia imortal jising seperti seorang kultifator yang terbang di alam. Kecepatannya jauh lebih cepat dari Su Fang. Setelah selusin nafas, dia berada kurang dari 30 meter dari Su Fang. Su Fang, pergilah ke neraka. Merupakan kehormatan tertinggi bagimu untuk bisa memenuhi dao bintang keberuntunganku. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh bepergian bersamaku dan memberiku kesempatan untuk membunuhmu. Suara mendesing. Yang mulia abadi jising tidak membentuk segel tangan apapun. Di jalur spasial, dia tidak bisa menggunakan esensi langit dan bumi untuk meminjam kekuatan bintang. Oleh karena itu, yang mulia abadi jising langsung memadatkan kisejatinya menjadi kipedang cahaya bintang dan menembakkannya ke arah Su Fang. Apakah menurutmu aku, Su Fang, adalah orang lemah yang bisa kamu bantai? Su Fang mengangkat sudut mulutnya dan mencipir. Di saat berikutnya, suara mendesing. Dia mendorong kekuatan dunia yin yang hingga ekstrim dan membentuk medan aura di sekujur tubuhnya. Kemudian, dia melepaskan monster Immortal Finn. Setelah bertahun-tahun pemulihan, monster Immortal Finn telah mendapatkan kembali kekuatan sebelumnya dan memiliki kekuatan ahli yang mulia abadi. Selain itu, kekuatan yin yang Immortal Finn dari monster Immortal Finn sangat aneh. Itu mirip dengan kekuatan dunia yin yang milik Su Fang. Meski ditekan oleh kekuatan belenggu luar angkasa, ia masih bisa menampilkan sebagian kekuatannya dalam kondisi ini. Ledakan. Monster Immortal Finn melancarkan pukulan. Kekuatan iblis abadi yin yang bertabrakan dengan kipedang cahaya bintang yang mulia abadi jising. Hal ini menyebabkan fluktuasi spasial yang hebat dan jalur spasial di sekitarnya menjadi tidak stabil. Cahaya warna-warni berkedip dengan cepat, dan kekuatan ruang menjadi kacau. 1482 Sial! Kekuatan monster ini tidak banyak terpengaruh di terowongan luar angkasa. Jising yang mulia surgawi telah menyaksikan kekuatan monster iblis abadi ketika dia bertarung dengan yang mulia iblis manxi di Su Fang dan di Istana Sekuler tanpa batas. Namun, kekuatan yang ditampilkan oleh monster iblis abadi mengejutkan dan mengejutkan yang mulia jising lagi. Penatua Gu Xing terkejut. Jising, hentikan! Anda akan menghancurkan terowongan luar angkasa. Pada saat itu, semua orang akan tersapu ke ruang angkasa yang tidak diketahui oleh runtuhnya terowongan luar angkasa, atau bahkan mati karena runtuhnya terowongan luar angkasa. Anak panahnya sudah terpasang. Jika kita melewatkan kesempatan untuk membunuh Su Fang ini, kita tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk membunuhnya di masa depan. Jising Celestial yang mulia mengertakan giginya dan melepaskan pedang cahaya bintang Qi dengan seluruh kekuatannya, yang mengalir menuju Su Fang seperti air pasang. Ledakan, ledakan, ledakan! Tabrakan hebat menyebabkan ruang hancur di mana-mana. Sinar cahaya terus berkedip, dan aliran waktu di sekitar juga menjadi kacau. Kekuatan jising Celestial yang mulia awalnya lebih kuat dari monster iblis abadi, dan dengan bantuan harta karun ajaib, dia tidak terpengaruh oleh belenggu ruang di terowongan luar angkasa, jadi dia secara alami berada di atas angin. Setelah serangkaian tabrakan, monster iblis abadi ditekan dan mundur. Bahu kanannya tertusuk oleh Starlight Swatky, dan darah muncrat. Membelanjakan. Ternyata itu adalah roh primordial kedua yang langsung keluar dari tubuhnya. Kekuatan roh primordial memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan susunan, dan itu tidak terpengaruh oleh harta karun ajaib. Secara alami, ia tidak terbelenggu di terowongan luar angkasa. Dalam sekejap, roh primordial kedua berubah menjadi suan guang hitam dan mengenai glabela yang mulia jising. Bang! Divine Aperture Ocean milik jising Celestial Zun terkena dampak yang hebat, dan tubuhnya bergetar, dan serangan itu tiba-tiba berhenti. Bagaimanapun juga, dia adalah yang mulia surgawi, dan pertahanan bukaan ilahi miliknya sangat kuat. Roh primordial kedua dapat menekan roh primordial yang mulia jising, tetapi akan membutuhkan banyak upaya untuk menghancurkan pertahanan bukaan ilahi miliknya. Di saat yang sama, Su Fang juga menyerang. Dia menggunakan bentuk tubuh berlian raksasa, dan seluruh tubuhnya berkedip dengan arus listrik kemasan yang menyilaukan. Tulang, daging, dan darahnya tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan, dan ia berubah menjadi raksasa emas setinggi 30 meter. Di dalam terowongan spasial, semakin besar tubuh seseorang, semakin kuat belenggunya. Oleh karena itu, Su Fang tidak mendorong tubuh Fajra raksasa hingga batasnya. Sebaliknya, dia hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya. Seluruh tubuh Su Fang dipenuhi dengan keilahian, seolah-olah Dewa Perang telah turun. Dia mengambil satu langkah ke depan dan menghancurkan belenggu ruang di sekitarnya. Kemudian, dia meninju yang mulia abadi jising. Pukulan ini sangat menakjubkan dan sangat sombong. Ledakan. Yang mulia abadi jising seperti karung pasir yang terkena pukulan keras. Tubuhnya terdorong mundur puluhan meter. Tubuh dan organ dalamnya mengalami banyak kerusakan, dan darah mengucur dari sudut mulutnya. Sial, ku kira itu ada di dalam tas. Aku tidak menyangka dia akan membalikkan keadaan. Hati yang mulia jising tenggelam ke dalam jurang yang dalam. Jika hanya monster iblis abadi dan Su Fang, yang mulia jising yakin bahwa dia bisa membunuh mereka dalam satu gerakan dengan bantuan harta magisnya dan lingkungan lorong luar angkasa. Dia tidak pernah menyangka akan seperti ini hasilnya. Alasan utamanya adalah ancaman roh primordial kedua terlalu besar. Jika dia ceroboh, pertahanan bukaan ilahi miliknya akan rusak. Saat itu, dia hanya bisa menunggu untuk dibantai. Penatua Gu Xing, ayo bergandengan tangan dan bunuh dia. Semua harta yang ada padanya akan menjadi milikmu. Saya hanya ingin melahap keberuntungannya, dan saya tidak akan mengambil apapun lagi, kata yang mulia jising kepada Penatua Gu Xing melalui tangannya. Roh purba. Penatua Gu Xing tergoda ketika jejak keserakahan muncul di matanya yang dalam. Su Fang tersenyum dingin. Penatua Gu Xing, jika Anda tidak ingin mati di lorong luar angkasa ini, sebaiknya Anda mencobanya. Wajah Penatua Gu Xing menunjukkan keraguan. Jelas sekali, dia sangat takut pada Su Fang. Pada saat ini, suara nyonya Fang Hua datang dari tubuh Penatua Gu Xing. Penatua Gu Xing, Anda tidak dapat melakukan ini. Sejauh yang saya tahu, Su Fang telah menguasai banyak kekuatan ilahi tertinggi. Bahkan Penatua Gu Xing tidak dapat bersaing dengannya dia. Jangan tersihir oleh Yang Mulia Ji Xing. Hah. Selain itu, menurut Penatua Agung Yun, senjata ilahi yang menentang surga dari istana sekuler tanpa batas kemungkinan besar ada di tangannya. Penatua Gu Xing, pikirkanlah. Dengan kekuatan Penatua Agung Yun, dia masih memulihkan diri dalam pengasingan. Kata-kata nyonya Fang Hua seperti air es yang dituangkan ke kepala Penatua Gu Xing, benar-benar memadamkan keserakahan di dalam hatinya. Sebagai Penatua Agung dari Aula Grand Star, kekuatan Penatua Agung Yun jauh lebih tinggi daripada Yang Mulia Gu Xing. Di istana sekuler tanpa batas, Penatua Yun dikejar oleh senjata ilahi yang menentang surga dan hampir kehilangan nyawanya. Pada akhirnya, dia harus menanggung kebencian atas kematian Yun Kiao dan mengusulkan kepada leluhur Grand Star untuk menyelesaikan dendamnya dengan Su Fang. Saat ini, dia disihir oleh Yang Mulia Ji Xing untuk membunuh Su Fang. Bukankah dia menggali kuburnya sendiri? Kaisar Su, kegilaan Yang Mulia Ji Xing tidak ada hubungannya dengan Aula Grand Star. Kaisar Su, yakinlah bahwa saya tidak akan pernah menyerang Anda, kata Penatua Gu Xing dengan benar. Namun, dia tidak berniat mengambil tindakan untuk menghentikan Yang Mulia Abadi Ji Xing. Begitu Yang Mulia Abadi mencapai alam Yang Mulia Abadi, mereka tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, masing-masing dari mereka adalah rubah tua yang licik. Terlebih lagi, mereka kejam dan tanpa ampun. Jika Yang Mulia Abadi Ji Xing dan Su Fang bertarung sampai mati, dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Yang Mulia Ji Xing, mati. Ledakan. Su Fang, yang berada dalam kondisi gigantisme, tiba-tiba mengeluarkan Aula Penguasa Tertinggi. Kemudian, Awan Ungu keluar dari tubuhnya dan mengembun menjadi kanopi Awan Ungu di atas kepalanya. Dalam sekejap, Su Fang seperti perwujudan Dao Surgawi, bahkan menyebabkan langit tunduk di bawah kakinya. Selain itu, dia memancarkan Aula Keberuntungan yang tertinggi, seolah-olah kekayaan yang dianugerahkan oleh Dao Surgawi kepada segala hal semuanya dianugerahkan kepadanya. Di bawah Aula ini, keinginan Yang Mulia Ji Xing ditekan dan bahkan runtuh. Dalam sekejap, dia berpikir untuk memuja Su Fang. Jalan Kaisar, dia telah mengembangkan Jalan Kaisar hingga tingkat tinggi dan bahkan melampaui batas dunia makro. Bahkan tubuh asli ku ditekan. Kepala Yang Mulia Ji Xing bergemuruh. Akhirnya, dia menggigit ujung lidahnya dengan keras dan menstabilkan keinginannya yang hampir roboh. Namun, pada saat berikutnya, Suan Duang Ungu tiba-tiba muncul dari tubuh Su Fang dan melilit tanda hitam di atas kepala Yang Mulia Ji Xing. Yang Mulia Ji Xing segera merasakan bahwa roh artefak dalam tanda hitam itu sangat ketakutan dan ketakutan, dan dia telah kehilangan kendali atas harta ajaib itu. Kekuatan ilahi macam apa ini? Bagaimana bisa menghilangkan harta ajaibku? Yang Mulia Ji Xing benar-benar tercengang. Dia terkejut dan putus asa dengan kekuatan ilahi Su Fang yang tak ada habisnya. Dia berpikir bahwa kemenangan ada dalam genggamannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua rencananya tidak berguna melawan Su Fang. Sebaliknya, dia ditekan oleh Su Fang dan situasinya terbalik sepenuhnya. Suara mendesing. Roh asli roh Dharma Awan Ungu melilit token hitam itu dan terbang kembali, lalu masuk ke ruang Awan Ungu di tubuh Su Fang. Su Fang mengambil satu langkah ke depan dan meninju Yang Mulia Abadi Ji Xing, membuatnya terbang. Pada saat yang sama, roh primordial kedua juga melancarkan serangan roh primordial yang ganas terhadap Yang Mulia Ji Xing. Yang Mulia Ji Xing, yang baru saja memenangkan permainan, sepenuhnya ditekan oleh Su Fang dalam sekejap mata. Hanya masalah waktu sebelum dia dikalahkan. Su Fang tidak menggunakan artefak ilahi, tetapi dia dapat dengan mudah menekan Yang Mulia Ji Xing hingga saat ini. Jika dia menggunakan artefak ilahi. Ketika Penatua Gu Xing melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya gemetar. Punggungnya juga terasa menggigil, dan dia merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Dia mengirimkan suara kepada Nyonya Fang Hua di dalam tubuhnya. Fang Hua, terima kasih telah mengingatkan saya kali ini. Jika tidak, saya akan membuat kesalahan besar dan bahkan mungkin mati di sini. Anda telah memberikan kontribusi besar kali ini. Saat kita kembali ke Great Star Hall, aku akan memberimu hadiah besar. Nyonya Fang Hua menjawab dengan gembira, Terima kasih, Tuan Penatua. Penatua Gu Xing tidak tahu bahwa Nyonya Fang Hua mengingatkannya untuk tidak menyelamatkannya, tetapi untuk Su Fang. Artefak ilahi telah pergi ke dunia segudang. Pada saat ini, jika Penatua Gu Xing dan Yang Mulia Ji Xing bergabung, tidak peduli seberapa kuat Su Fang, dia akan berada dalam situasi yang sangat berbahaya ketika menghadapi dua Yang Mulia Dewa pada saat yang bersamaan. Tanpa perlindungan artefak ilahi, menjadi sangat sulit bagi Yang Mulia Ji Xing untuk menggerakkan tubuhnya. Dia benar-benar hancur. Sampai jumpa. Di bawah pengaruh terus-menerus dari roh primordial kedua, pertahanan bukaan ilahi Yang Mulia Ji Xing berada di ambang kehancuran. Su Fang juga terus mendesak aura ilahi Kaisar, bersama dengan roh Dharma Awan Ungu, terus-menerus menindas kehendak Ji Xing, dan membombardir tubuh Ji Xing dengan kekuatan ilahi yang menakutkan dari tubuh Fajra Raksasa. Yang Mulia Abadi yang bermartabat diinjak-injak seperti karung pasir. Pemandangan itu sangat menyedihkan. Ji Xing, Kenapa kamu tidak menyerah? Su Fang berkata dengan suara agung dengan roh primordialnya. Yang Mulia ini telah memperhitungkan segalanya dan berpikir bahwa aku tidak meremehkan kekuatanmu. Aku tidak menyangka bahwa aku masih salah sama dengan N garis bawah R. Karena saya telah dikalahkan, tentu saja saya harus menanggung konsekuensi kegagalan. Yang Mulia Abadi Ji Xing mengungkapkan ekspresi pahit dan tidak mau. Saat berikutnya. Matanya tiba-tiba terbakar dengan nyala api yang gila, dan budidayanya menjadi ganas pada saat yang bersamaan. Dia seperti binatang buas tak tertandingi yang jatuh ke dalam kegilaan. Oh tidak, dia akan menghancurkan kultifasinya sendiri. Su Fang da kaget dan mundur dengan cepat. Aura ilahi penatua Gu Xing berubah seketika, dan dia berteriak dengan roh primordialnya, Ji Xing, kamu gila. Hentikan sekarang. Saya akan memohon kepada Kaisar Su untuk menyelamatkan hidupmu. Seberapa mengerikankah penghancuran diri yang Mulia Abadi? Jika itu terjadi pada waktu normal, mereka akan menjauhi penghancuran diri. Pada saat ini, di terowongan luar angkasa ini, mereka berada dalam kondisi pesawat ulang-alik, sehingga mereka tidak dapat menggunakan kekuatan suci mereka. Bahkan jika mereka bisa melarikan diri, kekuatan penghancuran diri akan meruntuhkan terowongan luar angkasa, dan bahkan penatua Gu Xing tidak akan bisa melindungi dirinya sendiri. Dengan baik. Roh primordial kedua kembali ke tubuh monster iblis abadi, dan kemudian dengan cepat berdiri di depan Su Fang, berniat menggunakan tubuhnya sebagai perisai. Su Fang kejam. Bagaimana dia bisa melepaskanku? Biarpun aku mati, aku akan menyeretnya ke bawah bersamaku. Dengan cara ini, aku akan mati dengan layak. Hahaha. Yang Mulia Ji Xing tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Inti emas, kisejati, tubuh, dan artefak dao di tubuhnya melepaskan semua energinya pada saat ini. Gemuruh. Seperti bintang yang meledak, cahaya menyelaukan menyelimuti seluruh terowongan luar angkasa. Ruang tersebut juga hancur lapis demi lapis, dan sebagian besar area runtuh, membentuk distorsi ruang dan kekuatan penghancur. Selain kekuatan teleportasi terowongan luar angkasa, energi mengerikan yang dibentuk oleh penghancuran diri yang Mulia Ji Xing bergabung dan tersapu seperti tsunami. Penatua Gu Xing tersapu ke dalam aliran ruang angkasa yang kacau karena dampak kekuatan ini, dan dia menghilang dalam sekejap. Engah. Monster Immortal Finn hanya bertahan sesaat sebelum mengeluarkan darah. Tubuhnya hancur di mana-mana, dan segera ditelan oleh aliran energi. Su Fang diblokir oleh Monster Immortal Finn untuk sebagian besar dampaknya. Pada saat yang sama, dia juga mengaktifkan kekuatan dunia yin yang secara ekstrim, membentuk pertahanan di sekelilingnya. Namun, karena dampak yang mengerikan, semua upaya Su Fang menjadi lemah. Pertahanan yang dibentuk oleh kekuatan dunia yin yang langsung hancur, diikuti oleh tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Kemudian, itu hancur. Daging, meridian, tulang, dan tian, asal inti emas, dan bahkan istana daul langit dan bumi serta benih dunia terguncang dan terkena dampak yang hebat. Dalam keadaan seperti itu, Su Fang tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Dia tersapu oleh aliran energi yang dahsyat, dan dengan luka serius, dia tersapu ke ruang yang tidak diketahui. 1483 Seolah-olah dia telah menghabiskan ribuan tahun dalam kegelapan, Su Fang akhirnya sadar kembali. Ia merasa tubuhnya terus bergerak, seolah-olah berada di kapal besar. Hei, kamu sudah bangun. Suara jelas seorang gadis kecil terdengar di telinganya. Su Fang menggunakan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk akhirnya membuka matanya. Dia melihat wajah seorang gadis kecil. Dia tampak berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Dia cantik, tapi wajahnya pucat. Jelas sekali, dia sakit parah. Aku akan menelpon adikku. Gadis kecil itu keluar dari kamar. Sesaat kemudian, suara gadis kecil itu terdengar dari luar. Kak, orang mati itu sudah bangun. Dia benar-benar hidup kembali. Orang mati. Su Fang tersenyum pahit di dalam hatinya. Penghancuran diri Jising Immortal Venerate menyebabkan lorong luar angkasa runtuh. Su Fang terluka parah dan terseret ke dalam turbulensi luar angkasa. Belakangan, dia kehilangan kesadaran. Dia mengira dia pasti akan mati kali ini, tapi secara ajaib dia selamat. Sepertinya dia diselamatkan oleh gadis kecil itu. Di mana ini? Sepertinya dia diselamatkan oleh seseorang. Saya tidak tahu alam abadi manakah ini atau berapa tahun telah berlalu. Mari kita abaikan dia dan periksa lukanya dulu. Su Fang berjuang untuk duduk, tetapi dia merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya. Cedera yang sangat serius. Su Fang buru-buru melepaskan yang imortal dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Setelah memeriksa tubuhnya, hati Su Fang tenggelam ke dasar. Tubuhnya terluka parah. Benang darah teratai hitam yang mengalir di sekujur tubuhnya dan tubuh sejati penakluk naga telah menyusut banyak. Meridiannya mati rasa, dan dia tidak tahu berapa banyak yang rusak. Asal inti emas redup, dan ada retakan di atasnya. Hampir rusak. Bahkan istana langit dan bumi dao terluka parah. Yang kidi yang meridian hampir mengering, dan benih dunia menjadi putus asa. Selain roh kidarma ungu dan yang abadi, hampir semua kekuatan supernatural dan kemampuan fisiknya berada dalam kondisi rusak parah. Bahkan dopelganger air darah yang tertinggal di alam naga sejati telah menyatu dengan tubuh fisik Su Fang untuk menyembuhkan luka-lukanya ketika dia tersapu ke dalam aliran luar angkasa. Kalau tidak, sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan sampai sekarang. Dengan luka yang begitu parah, dia tidak berbeda dengan orang mati. Pantas saja gadis kecil itu memanggilnya orang mati. Bintang keberuntungan yang mulia. Su Fang belum pernah mengalami cedera serius seperti ini sebelumnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk yang mulia abadi Ji Xing di dalam hatinya. Bahkan tetua Gu Xing dari Aula Grandstar bisa saja binasa saat menghadapi dampak mengerikan seperti itu. Kamu seharusnya bersyukur bahwa kamu masih hidup. Jika bukan karena kekayaan tertinggi yang diberikan kepadamu oleh roh Dharma Awan Ungu, kamu pasti sudah mati. Benar, kata Luo dengan semangatnya yang baru lahir. Setelah mendapat pencerahan dari Lao, Su Fang akhirnya merasa sedikit lebih baik. Su Fang menggunakan roh primordialnya untuk merasakan roh primordial kedua, tetapi dia tidak dapat merasakan keberadaannya. Mengingat kekuatan roh primordial kedua, mustahil baginya untuk mati. Jelas sekali, itu terlalu jauh dari tubuh utama, sehingga tidak bisa merasakannya. Apa yang membuat Su Fang merasa beruntung adalah tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati teratai hitam sedang memulihkan kekuatan hidup mereka. Namun, itu sangat lambat. Bagaimanapun, tubuh fisiknya terluka parah, dan kedua kemampuan elemen kayu ini juga rusak parah. Goblin besar yang kuat seperti Bai Ling dan Zhu Huang di alam naga sejati, serta para ahli seperti raja mayat hidup dan monster tua Zutian, serta satu juta komandan kecil yang dipilih dengan cermat setelah meninggalkan dunia surga persegi, semuanya aman dan sehat. Dengan para ahli di sisinya, Su Fang kurang lebih memiliki kepercayaan diri. Su Fang, dalam kondisimu saat ini, yang terbaik adalah tidak menggunakan artefak Dao atau ahli di bawahmu. Hukum mengingatkannya. Su Fang berpikir sejenak dan memahami apa yang dimaksud Lao. Sebelum meninggalkan dunia surga persegi, dia mengetahui dari Penatua Gu Xing bahwa alam abadi lainnya penuh dengan ahli. Hampir semua penguasa sektor alam abadi adalah yang mulia abadi, dan tidak ada kekurangan yang mulia abadi yang tiada taranya yang berdiri di puncak alam abadi. Di alam abadi tempat Su Fang berada, seorang suci abadi dengan sembilan alam Dao dapat menyapu seluruh alam abadi. Tentu saja, itu tidak bisa dibandingkan dengan alam abadi di luar. Sekarang dia terluka parah dan situasinya tidak diketahui, begitu berbagai harta karun di tubuhnya terungkap, itu pasti akan membawa bencana yang fatal. Lao, aku minta maaf. Awalnya aku berencana pergi ke Sekte Tian Ming Hao Chang untuk membantumu mendapatkan blut jade itu, tapi aku tidak menyangka akan terjadi bencana yang tidak terduga. Aku khawatir ini akan sulit bagiku untuk mendapatkan blut jade dalam waktu singkat. Su Fang sangat malu. Namun Lao tertawa kecil dengan optimis. Aku sudah disegel dalam blut jade sendirian entah berapa tahun, jadi aku sudah terbiasa dengan hal itu. Bahkan jika aku tidak bisa mengumpulkan blut jade lainnya di masa depan, itu tidak masalah. Anda harus mencoba pulih sesegera mungkin. Pada saat ini, kemampuan kesempurnaan luar biasa Su Fang merasakan bahwa gadis kecil itu telah kembali bersama seorang wanita. Tubuh fisik Su Fang terluka parah, sehingga kemampuan kesempurnaannya yang hebat menurun drastis. Namun, kekuatan pendengaran dan matanya yang sempurna 10 kali lebih baik daripada kultifator biasa. Kamu sudah bangun. Wanita itu menyapu alisnya yang dingin dan menatap Su Fang. Wanita ini tampaknya berusia awal 20-an. Dia terlahir dengan kecantikan surgawi, sebanding dengan kecantikan luar biasa seperti Lan Hai Cheng dan Huang Fu Fei. Kultifasinya juga sangat bagus, mencapai alam tiga dao abadi. Jika dia berada di alam abadi tempat Su Fang berasal, dia pasti akan dianggap jenius tiada taraf sama dengan. Namun, Su Fang memperhatikan ada ekspresi khawatir yang tersembunyi di kedalaman mata wanita itu. Jelas sekali, dia menghadapi masalah merepotkan yang sulit diselesaikan. Ketika kamu tersapu oleh turbulensi spasial, kapal harta karun klan Yu kami kebetulan lewat, jadi kami menyelamatkanmu. Kami pikir kamu pasti sudah mati. Jika bukan karena kebaikanku, aku akan mengusirmu. Kapalnya sudah. Sekarang setelah Anda dapat kembali dari kondisi hampir mati, Anda jelas bukan seorang kultifator biasa. Sayangnya, meridianmu rusak dan tubuh fisikmu terluka parah. Kamu hanya akan menjadi orang cacat yang tidak bisa berkultifasi di masa depan, jadi kami tidak bisa terus membawamu. Dalam beberapa hari, ketika kapal harta karun mencapai alam abadi Dao Kota Raja Surga, Anda harus meninggalkan kapal. Apakah Anda hidup atau mati? Itu terserah surga. Suara wanita itu dingin dan jauh. Setelah dia selesai berbicara, dia berbalik dan keluar ruangan. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Su Fang berkata dengan lemah. Gadis kecil di sampingnya berkata, jangan berterima kasih pada adikku. Dia terlihat dingin, tapi dia memiliki hati yang baik. Saat kita bertemu dengan beberapa anak kucing dan anak anjing yang terluka, selama aku memohon pada adikku, dia juga akan menyelamatkan mereka. Anak kucing dan anak anjing. Batuk-batuk. Nafas Su Fang tidak lancar dan dia hampir tersedak. Gadis kecil itu bertanya, hei, siapa namamu? Su Fang berpikir sejenak dan berkata, harta karun surgawi. Harta karun surgawi. Nama itu sungguh norak. Gadis kecil itu cemberut. Nama keluarga saya Yu, nama saya Miaomei. Adikku adalah Yu Miaoyin. Gadis kecil bernama Yu Miaomei ini sangat bersemangat. Su Fang dengan cepat memperoleh banyak informasi darinya. Jadi, alam abadi ini adalah tujuan perjalanan Su Fang, wilayah tengah dunia besar. Namun, alam abadi pusat sangat luas. Ada berbagai macam ruang dan waktu, alam material, dan tanah berbahaya, berbahaya, dan tandus yang tak terhitung jumlahnya. Alam abadi tempat Su Fang berada disebut alam abadi surga dao. Itu berada di tepi alam abadi pusat. Kekuatan terkuat di alam abadi surga dao disebut istana dunia. Ada sekte dan klan budidaya yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi. Keluarga Yu Yu Miaoyin berada di alam abadi surga dao. Di masa lalu, itu dapat dianggap sebagai keluarga budidaya di alam abadi surga dao. Namun, hal itu telah menurun drastis dan hanya bisa mencegah keluarga tersebut ditelan oleh kekuatan lain. Yu Miaoyin adalah seorang jenius mutlak di keluarga Yu. Bakat kultifasinya luar biasa. Kali ini, keluarga Yu pergi ke alam abadi surga dao untuk berpartisipasi dalam acara akbar istana dunia yang disebut Majelis Kenaikan Surga. Apa yang disebut Majelis Kenaikan Surga adalah kompetisi yang diadakan oleh istana dunia untuk memilih para jenius. Para jenius terpilih akan dibina dengan cermat oleh istana dunia. Dapat dikatakan bahwa mereka telah mencapai surga dalam satu ikatan. Ketika kapal harta karun keluarga Yu melewati jurang alami, badai spasial tiba-tiba meletus. Su Fang tersapu badai dan diselamatkan oleh Yu Miaoyin. Saat itu, Su Fang tidak berbeda dengan orang mati. Jika bukan karena kebaikan Yu Miaomei dan memohon pada adiknya, Su Fang akan terlempar dari kapal harta karun untuk mengurus dirinya sendiri. Su Fang tetap berada di kapal Yu Jiabao untuk sementara waktu. Jika dia adalah seorang kultifator biasa, luka-lukanya akan membunuhnya bahkan jika dia memiliki sepuluh nyawa. Untungnya, tubuh fisiknya telah mencapai kesempurnaan dan dia juga memiliki tubuh sejati terate hitam dan tubuh sejati penakluk naga. Namun, luka Su Fang terlalu serius. Tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati terate hitam juga terluka parah dan tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Su Fang juga mencoba mengaktifkan Laut Dara Aceron. Siapa yang tahu karena lukanya terlalu serius, dia tidak bisa meruntuhkan tubuh fisiknya dan menggunakan Laut Dara Aceron untuk melahap ramuan tersebut. Dia bahkan tidak bisa menelan dan memurnikan ramuannya. Su Fang hanya bisa mengandalkan kemampuan pemulihan diri dari tubuh sejati penakluk naga dan tubuh sejati terate hitam. Ketika tubuh fisiknya pulih sampai batas tertentu, dia dapat mempercepat kecepatan pemulihannya. Dalam sekejap, tiga bulan berlalu, tubuh Su Fang akhirnya bisa bergerak. Luka di tubuhnya tidak terlihat terlalu menakutkan. Namun, kerusakan pada istana Jin Dan dan Dao miliknya sulit dipulihkan dalam waktu singkat. Bahkan meridiannya berada dalam kondisi rusak parah dan sulit untuk mengoperasikan ki aslinya. Yu Miao Yin tidak pernah muncul lagi setelah menunjukkan wajahnya. Namun, adiknya, Miao Mei, menemani Su Fang setiap hari untuk berbicara. Tian Bao, kamu sudah banyak pulih. Kamu benar-benar orang yang aneh. Yu Miao Mei tidak muncul selama beberapa hari dan terlihat sangat lemah. Kemampuan kesempurnaan Su Fang menyapu tubuh Yu Miao Mei dan segera mengerutkan kening. Lau berkata dengan terkejut dari batu giok darah di tubuhnya, Hei, itu sebenarnya tubuh yang yang sangat langka. Hukum, apakah tubuh yang itu? Su Fang juga merasakan bahwa fisik Yu Miao Mei benar-benar berbeda dari orang biasa. Yang kinya lemah dan Yin kinya bersemangat. Secara logika, orang seperti itu seharusnya tidak dapat bertahan hidup. Su Fang merasakan bahwa di dalam tubuh Yu Miao Mei terdapat sisa-sisaki asli dan obat mujarab atribut yang jelas sekali, dia mengandalkan ini untuk bertahan hidup. Yang disebut tubuh yang adalah tubuh khusus di mana Yin Ki dalam tubuh terlalu berat dan Yang Ki hampir habis. Tubuh yang gadis kecil ini berbeda dari yang lain. Dia seharusnya memiliki garis keturunan klan roh kuno, tapi sangat tipis. Jika garis keturunan klan roh sedang tidur, tidak ada bedanya dengan orang biasa. Namun, garis keturunan klan rohnya sedang bangkit, jadi dia perlu melahap banyak Yang Ki, yang menyebabkan kelelahan Yang Kinya. Adiknya jelas-jelas mengundang ahli Ki asli atribut yang untuk mengisi kembali Yang Ki dan ramuannya. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan sampai sekarang. Namun, melihat situasinya saat ini, saya khawatir dia tidak akan hidup lebih dari setahun. Su Fang bertanya, Yang Ki ku seharusnya bisa menyelamatkannya, kan? Tentu saja. Yang Ki yang berasal dari teknik kultifasi tertinggi Anda tidak hanya tak tertandingi di dunia besar, tetapi juga di dunia segudang. Ini sangat membantu klan roh. Garis keturunan klan roh gadis kecil ini mungkin merasakan Yang Ki Anda, jadi dia sangat dekat dengan Anda. Yu Miao Mei telah menyelamatkan nyawa Su Fang, jadi tentu saja Su Fang akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Namun, dia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri saat ini, jadi bagaimana dia bisa menyelamatkannya? Su Fang memutuskan untuk menggunakan pil afrodisiak untuk memperpanjang hidupnya terlebih dahulu, dan kemudian menyelamatkan Yu Miao Mei setelah Yang Ki-nya pulih. 1484 Fisik Yu Miao Mei sangat lemah dan tidak dapat menahan kekuatan obat dari pil langit abadi Yin Yang. Dia hanya bisa meminum pil impotensi, yang perlu diencerkan dengan air spiritual. Pil impotensi disempurnakan oleh Su Fang ketika dia berada di dunia kecil. Saat ini, dia tidak memilikinya, jadi dia hanya bisa meminta monster tua Su Tian untuk memperbaikinya. Kemudian, Su Fang menyempurnakan pil impotensi menjadi cairan spiritual dengan teknik transformasi wadah. Setelah mengencerkannya dengan air spiritual, dia memberikannya kepada Yu Miao Mei. Dia memasukkan cairan spiritual ke dalam cangkir minum dan membiarkan Yu Miao Mei meminumnya. Siapa yang menyangka wajah Yu Miao Mei akan penuh kewaspadaan? Tian Bao, kamu memberiku minuman apa? Adikku berkata bahwa beberapa pria sangat jahat, dan mereka berspesialisasi dalam menipu gadis kecil cantik sepertiku. Anda bukan salah satu dari mereka, bukan? Batuk, batuk, batuk. Su Fang hampir tersedak amarahnya. Gadis nakal ini benar-benar memiliki garis keturunan suku roh. Su Fang harus gigit jari dan membujuk Yu Miao Mei untuk meminum cairan spiritual. Setelah lebih dari 10 hari, Yang Ki Yu Miao Mei yang hampir kelelahan pulih sedikit, dan kulitnya menjadi jauh lebih baik. Beraninya kamu menipu Miao Mei dan memberinya obat? Siapa sangka Yu Miao Yin akan datang mencelanya pada hari ini, diikuti oleh seorang pemuda yang sangat tampan? Su Fang berkata dengan ringan, saya baru saja melihat dia lemah dan memberinya beberapa pil. Nona Miao Mei, mengapa berbicara omong kosong dengan orang yang tidak tahu malu? Bunuh saja dia. Pemuda itu mengangkat alisnya, dan matanya bersinar karena niat membunuh. Aura yang ganas dan mengejutkan menyelimuti Su Fang, ingin membunuh Su Fang secara langsung. Orang ini bernama Bai Yu Su. Dia bukan anggota keluarga Yu, tapi pelamar Yu Miao Mei. Kali ini, dia membawa kapal harta karun keluarga Yu ke istana dunia. Kultivasi pemuda itu juga sangat luar biasa, satu langkah lebih tinggi dari Yu Miao Mei. Dia telah mencapai tingkat alam dao keempat di alam abadi dunia, dan bisa dianggap sebagai seorang jenius. Yu Miao Mei memohon, kakak, jangan marah. Tian Bao menipuku agar meminum obatnya. Aku meminum obat yang dia berikan padaku dan tidak mengalami koma. Aku jamin dia pasti tidak melakukan apapun padaku. Petik 2. Akan baik-baik saja jika gadis kecil itu tidak memohon, tapi sekarang dia mengatakannya. Mata Yu Miao Yin dingin saat dia berteriak, Tuan Bai, bunuh dia. Bibir Su Fang melengkung setengah tersenyum. Dia memandang pemuda itu seolah sedang melihat seekor semut. Dia bahkan telah membunuh seorang imortal referen sebelumnya, jadi mengapa dia takut pada seorang kultifator rilem imortal keempat dao rilem. Melihat sekilas mata Su Fang, hati Yu Miao Yin gemetar. Perasaan bahaya yang tak terlihat muncul di hatinya. Saat Bai Yu Su hendak bergerak, Yu Miao Yin tiba-tiba menghentikannya. Tuan Mudabai, harap tunggu. Mari kita dengar apa yang orang ini katakan terlebih dahulu. Jika kamu membunuhku, adikmu akan mati. Lagi pula, Tuan Mudabai ini, dia tidak bisa membunuhku. Su Fang berbicara dengan acu tak acu, dan dia secara alami mengungkapkan aura mengesankan yang hanya dimiliki oleh seorang ahli. Bai Yu Su mencibir, aku bahkan tidak bisa membunuh sampah sepertimu. Lelucon yang luar biasa. Su Fang tidak mau repot-repot memperhatikan orang ini. Dia mengeluarkan sebotol pil afrodisiak dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke Yu Miao Yin. Dia berkata dengan acu tak acu, pil ini bisa menunda penyakit adikmu. Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Pil dari dunia kecil. Yu Miao Yin tidak terkejut. Dia mengambil pil dan menelannya tanpa ragu-ragu. Saat berikutnya. Ada sedikit keterkejutan dan keterkejutan di mata Yu Miao Yin yang dalam. Kemudian, dia berkata dengan suara dingin dan mendominasi, berapa banyak pil yang kamu punya. Keluarkan semuanya. Itu saja. Su Fang menjawab dengan dingin. Sikap Yu Miao Yin membuat Su Fang sangat tidak senang. Terlebih lagi, pil afrodisiak adalah pil dari dunia kecil. Paling-paling, mereka bisa menunda yang absoluta fisik milik Yu Miao Mei. Efeknya sangat terbatas. Tidak ada gunanya mengambil lebih banyak. Bai Yu Su berkata dengan tatapan membunuh, Miao Yin menyelamatkan hidupmu. Hidupmu adalah milik nona Miao Yin. Beraninya kamu bersikap kasar pada Miao Yin. Apakah kamu tidak takut aku akan membunuhmu? Su Fang hanya menutup matanya dan tidak mengeluarkan suara. Tuan muda Bai, lupakan saja. Yu Miao Yin tidak tahu kenapa, tapi dia agak takut pada Su Fang di dalam hatinya. Dia menarik adiknya keluar dari kamar. Sampah. Tidak peduli apa identitasmu sebelumnya dan betapa perkasanya kamu, kamu hanyalah sampah sekarang. Jika kamu tidak mengetahui besarnya langit dan bumi, cepat atau lambat kamu akan mati. Bai Yu Su juga melihat bahwa Su Fang agak luar biasa. Namun, dia tidak mengambil hati. Dia mendengus dan mengikuti dengan malu-malu. Ekspresi Su Fang tenang. Perlakuan Yu Miao Yin dan Bai Yu Su terhadapnya tidak menyebabkan perubahan sedikitpun pada suasana hatinya. Dengan ranahnya saat ini, apakah itu kultivasi atau Daoh Heart, dia adalah eksistensi yang harus dijunjung oleh mereka berdua. Kedua orang ini seperti semut di matanya, dan dia adalah binatang buas. Meski terluka, kedua semut ini mudah dihancurkan. Sekitar setengah tahun kemudian, tubuh fisik Su Fang akhirnya pulih lebih dari setengahnya. Dia sudah bisa menghancurkan tubuh fisiknya, mengolah laut darah musim semi-kuning, dan melahap ramuan dan benda spiritual. Di saat yang sama, Gui Gui juga berubah menjadi air darah untuk membantu pemulihan Su Fang. Dengan cara ini, kemampuan pemulihan Su Fang menjadi luar biasa lagi. Selain ramuan kelas kerajaan, ramuan langit abadi Yin-Yang, dan berbagai benda dan sumber daya spiritual, hanya butuh beberapa hari agar tubuh fisiknya pulih sepenuhnya. Yang Ki-nya juga banyak pulih. Namun, benih dunia, istana daulangit dan bumi, asal inti emas, tubuh sejati teratai hitam, dan tubuh sejati penakluk naga tidak dapat sepenuhnya dikembalikan ke kondisi terbaiknya dalam waktu singkat. Yang Ki dan Tru Ki tidak dapat diaktifkan untuk sementara. Namun, Su Fang hanya mengandalkan kekuatan dan kekuatan tubuh fisiknya. Bahkan jika dia tidak mengaktifkan kekuatan lain, dia masih bisa membunuh ahli Sein Immortal Realm biasa. Setelah kejadian hari itu, Yu Miao Yin dan Bai Yu Su tidak muncul lagi. Yu Miao Mei, yang selalu menemani Su Fang sepanjang hari, juga menghilang. Su Fang diam-diam menggunakan kemampuan alam sempurnanya untuk mengamati fisik yang absolut Yu Miao Mei. Setelah gadis kecil itu meminum pil afrodisiak, untuk saat ini tidak ada kelainan. Su Fang tidak berinisiatif mencarinya. Bersenandung gelombang. Pada hari ini, Su Fang sedang duduk bersila di kamarnya untuk berkultivasi. Tiba-tiba, kemampuan alam sempurna miliknya merasakan ratusan penggarap datang dari Nebula menuju kapal berharga. Klan Yu sedang dalam masalah kali ini. Su Fang tersenyum tipis. Semua pembudidaya ini memiliki aura yang ganas dan mematikan. Yang jelas, mereka adalah penjahat yang kerap melakukan perampokan. Apalagi di antara orang-orang tersebut, ada seorang pria parubaya berwajah gelap. Kultivasinya telah mencapai puncak alam Dao ke-9. Kekuatannya luar biasa. Sekilas, para penggarap di bawahnya semuanya adalah ahli yang telah mengalami ratusan pertempuran. Meskipun Klan Yu juga memiliki ratusan pembudidaya, yang terkuat adalah seorang lelaki tua di alam Dao ke-9. Itu adalah Bai Yu Su dan Yu Miao Hin. Yang lainnya jauh lebih lemah dibandingkan pendatang baru. Jelas sekali, mereka bukan tandingan mereka. Setelah menghabiskan setengah dupa, Klan Yu akhirnya merasakan bahaya yang mendekat. Klan Yu sesuai dengan namanya sebagai Klan Budidaya dengan sejarah panjang. Meski sempat terpuruk, namun tetap tenang menghadapi kekacauan. Ia dengan cepat mengaktifkan penghalang kapal berharga itu dan mendesak kapal itu untuk terbang, mencoba melepaskan diri dari kejaran para penggarap. Bajak Laut Bintang Hitam. Mereka adalah Bajak Laut Bintang Hitam yang terkenal dari dunia abadi surga Dao. Ketika mereka melihat tanda bintang hitam di antara alis para pendatang baru, para penggarap Klan Yu di kapal semuanya terkejut. Bahkan tetua abadi dunia ke-9 dari keluarga Yu memiliki ekspresi muram di wajahnya. Bajak Laut Bintang Hitam adalah kelompok bandit terkenal di dunia abadi Dao surga. Pemimpin mereka adalah kaisar abadi yang tiada taranya di alam Dao ke-9 dari dunia suci abadi. Terlebih lagi, Bajak Laut Bintang Hitam tidak pernah membiarkan siapapun hidup saat mereka menyerang. Mereka semua kejam dan tanpa ampun. Sekarang Klan Yu menjadi sasaran Bajak Laut Bintang Hitam, bagaimana mungkin mereka tidak takut. Orang tua dari Klan Yu berkata, Miao Yin, ketika situasinya memburuk, segera bawa Miao Mei dan tinggalkan kapal. Tuan Mudabai, tolong bantu Miao Yin pergi. Kecat karena ketakutan tetapi dia tetap memaksakan dirinya untuk tenang dan berkata, Senior jangan khawatir. Denganku di sini, aku pasti akan mengantar Miao Yin dengan selamat ke istana dunia. Setelah belasan napas, Bajak Laut Bintang Hitam tiba. Bum-bum-bum. Bunuh, tinggalkan para wanita dan bunuh semua pria. Kilatan ganas melintas di mata pria berwajah hitam itu saat dia mengeluarkan perintah tanpa ragu-ragu. Bajak Laut Bintang Hitam mengaktifkan kemampuan ilahi mereka atau melepaskan harta dao mereka untuk menyerang kapal harta karun. Kapal klan Yu juga merupakan item dao kelas ekstrim puncak. Setelah diaktifkan oleh Batu Abadi, pertahanannya luar biasa dan Bajak Laut Bintang Hitam tidak dapat menerobos dalam waktu singkat. Namun, kapal tersebut tidak memiliki kemampuan menyerang. Di bawah serangan sengit Bajak Laut Bintang Hitam, hanya masalah waktu sebelum berhasil ditembus. Satu jam kemudian, penghalang kapal berharga itu hancur lapis demi lapis dan hampir runtuh sepenuhnya. Di mana Miao Mei, Yu Miao Yin tidak melihat adiknya dan wajahnya berubah. Dia melepaskan kemampuan penginderaannya dan menemukan bahwa Yu Miao Mei ada di kamar Su Fang. Yu Miao Yin mengerutkan kening, gadis ini, dia masih peduli dengan hidup dan mati seorang sampah saat ini. Yu Miao Yin segera datang ke kamar Su Fang dengan Bai Yusu mengikuti dari belakang. Melihat penampilan Su Fang, Yu Miao Yin kaget. Setelah sekian lama pulih, meski Su Fang masih terlihat pucat, dia tidak lagi tampak di ambang kematian. Terlebih lagi, mata Su Fang tenang seperti langit berbintang yang dalam. Tidak ada sedikitpun rasa panik. Kemampuan pemulihan yang mengerikan dan kemurahan hati yang luar biasa. Bagaimana mungkin Yu Miao Yin tidak terkejut? Kakak, Tian Bao sangat menyedihkan. Ramuannya juga banyak membantuku. Ayo kita bawa dia bersama kita nanti. Oke. Yu Miao Mei memohon pada adiknya. Bai Yusu mencibir, bajak laut bintang hitam akan datang. Kita bahkan tidak bisa melindungi diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa menanggung beban seperti itu? Kemudian dia berteriak dingin pada Su Fang, Sampah, kamu benar-benar hebat. Kamu benar-benar membujuk suster Miao Mei. Apakah kamu yakin aku tidak akan membunuhmu sekarang? Saat ini. Ledakan. Kapal berharga itu bergetar hebat, dan pesonanya hancur dengan suara keras. Kapal berharga yang terbang dengan kecepatan tinggi juga berhenti. Membunuh. Bajak laut bintang hitam dengan aura pembunuh yang mengerikan menyerbu ke kapal berharga itu. Para penggarap keluarga Yu melawan, tetapi perbedaan kekuatan antara mereka dan bajak laut bintang kegelapan terlalu besar. Segera, beberapa penggarap keluarga Yu meninggal. Bahkan kultifator terkuat dari keluarga Yu, seorang kultifator alam dao ke-9, terluka para oleh kaisar abadi dari bajak laut bintang kegelapan. Ayo pergi. Bai Yusu bergegas keluar kamar. Yu Miao Yin mengertakkan gigi dan menarik adiknya. Ketika dia hendak mengikuti, Bai Yusu dikirim terbang kembali dengan ledakan. Dia terjatuh ke tanah dan mengeluarkan setegup darah. Auranya tiba-tiba melemah. Bajak laut bintang hitam masuk ke dalam ruangan. Itu adalah kaisar surgawi abadi dari alam dao ke-7. Cahaya mematikan di matanya menyapu seluruh ruangan. Saat melihat wajah Yu Miao Yin dan Yu Miao Mei, mata bajak laut bintang hitam langsung terbakar karena keserakahan. Bajak laut bintang hitam tertawa terbahak-bahak. Keberuntunganku kali ini sangat bagus. Aku benar-benar menangkap dua wanita cantik, satu besar dan satu kecil. Haruskah aku mulai dengan yang besar dan mencicipi yang kecil dulu? Ini sungguh memalukan. Wajah Yu Miao Yin menjadi pucat. Yu Miao Mei sangat ketakutan sehingga dia mundur. 1485 Bunuh dua orang yang merusak pemandangan ini dulu. Bajak laut bintang hitam menatap Su Fang dan Bai Yu Su dengan tajam. Bai Yu Su gemetar ketakutan dan bahkan kehilangan keberanian untuk melawan. Dia tidak lagi memiliki kesombongan dan sikap seperti sebelumnya. Pencuri yang tidak tahu malu, aku akan melawanmu. Yu Miao Yin tidak kehilangan semangat kepahlawanannya. Dia membentuk segel dan melepaskan pedang ki dingin, yang melesat ke arah bajak laut bintang hitam seperti air pasang. Lumayan, aku paling suka wanita yang cerdik. Aku akan mulai darimu. Kemarilah, aku pasti akan sangat mencintaimu. Hahaha. Bajak laut bintang hitam mencibir. Setelah membentuk segel, lapisan baju besi abadi hitam seperti cangkang kura-kura muncul di tubuhnya, membentuk pertahanan yang kuat. Pedang ki Yu Miao Yin mengenai baju besi abadi, tapi itu hanya menyebabkan suan guang hitam berkedip. Itu tidak melukai bajak laut bintang hitam sama sekali. Bajak laut bintang hitam mengulurkan tangannya dan meraih dada Yu Miao Yin. Bang! Yu Miao Yin tidak punya pilihan selain memblokirnya dengan tangannya yang seperti batu giok. Dia didorong kembali oleh aura yang agung dan kuat. Dia akhirnya berhenti ketika dia bersandar pada Su Fang. Bajak laut bintang hitam ini tidak hanya memiliki kultivasi yang luar biasa, dia juga memiliki baju besi abadi yang kuat dan kekuatan suci yang sangat kuat. Aura Yu Miao Yin tiba-tiba menjadi lesu. Tampaknya serangan bajak laut bintang hitam tidaklah ringan. Jangan sakiti adikku. Yu Miao Mei berdiri di depan adiknya. Meski seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya masih dipenuhi amarah dan tekat. Bagus sekali, satu besar dan satu kecil, aku akan melakukannya bersama-sama. Mata bajak laut bintang hitam dipenuhi dengan kejahatan. Yu Miao Yin benar-benar putus asa. Bayi Yu Su mengambil kesempatan ketika perhatian bajak laut bintang hitam tertuju pada saudara perempuan Yu untuk menyelinap keluar ruangan. Saat ini, sebuah tangan menekan punggung Yu Miao Yin. Dia tiba-tiba terkejut dan marah, orang tak tahu malu ini yang menggigit tangan yang memberinya makan. Saya menyelamatkan nyawanya, dan pada saat kritis ini, dia masih ingin memanfaatkan saya. Saat ini, Su Fang sedang duduk bersila di belakangnya. Selain dia, tidak ada orang lain. Saat berikutnya, aura dingin keluar dari tangan itu dan langsung masuk ke tubuh Yu Miao Yin dari punggungnya. Yu Miao Yin juga mengolah Ki Asli Dingin Yin. Setelah nafas yang sangat dingin ini memasuki tubuhnya, Ki Asli Yu Miao Yin tiba-tiba menjadi sangat melimpah dalam sekejap, berubah menjadi kekuatan mengerikan yang sulit dia kendalikan, melonjak dan menderu di tubuhnya. Yu Miao Yin tanpa sadar mengangkat tangan kanannya. Suan guang yang dingin mengembun menjadi pedang Ki dan ditembakkan. Bajak Laut Bintang Hitam tertangkap basah dan menghindar ke samping karena terkejut. Membelanjakan Cahaya pedang menembus aura Bajak Laut Bintang kegelapan dengan kekuatan yang tak terhentikan dan ditembakkan ke bahu kanannya. Itu menembus armor dan dagingnya dan menembus bagian belakang bahunya. Pedang Ki yang menakutkan. Ia sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Sama dengan, N garis bawah 1. Bajak Laut Bintang Hitam merasa separuh tubuhnya membeku. Dia menatap Yu Miao Yin dengan mata penuh keterkejutan dan keterkejutan. Yu Miao Yin juga melihat tangannya yang seperti batu giok dengan tidak percaya. Kemudian, dia menoleh dan menatap Su Fang yang sedang duduk dengan anggun, memperlihatkan ekspresi seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Ternyata di saat kritis, Su Fang mengeluarkan jejak nafas yang sangat dingin dari cermin suci asal dan menyuntikannya ke tubuh Yu Miao Yin, menyebabkan kekuatannya tiba-tiba meroket. Sayangnya, kekuatan Yu Miao Yin terlalu lemah untuk mengendalikan nafas yang sangat dingin ini. Dia hanya bisa melukai Bajak Laut Bintang Hitam. Sepertinya aku harus mengambil tindakan. Su Fang tidak berdaya. Dia bisa mengabaikan hidup dan mati keluarga Yu, tapi saudara perempuan Yu telah menyelamatkan nyawanya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mengabaikannya. Su Fang duduk bersila dan tidak bergerak. Dia memandang Bajak Laut Bintang Hitam dan berkata dengan acuh-ta'acuh, katakan pada pemimpinmu untuk segera meninggalkan kapal harta karun, dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Bajak Laut Bintang Hitam terkejut dan langsung tertawa. Dari mana asalmu, beraninya kamu bersikap sok di depanku. Lihat apakah aku tidak memelintir kepalamu. Begitu suaranya turun, Su Fang berdiri dan mengambil langkah maju. Aku akan meledakkanmu dengan satu pukulan. Bajak Laut Bintang Hitam melancarkan pukulan dengan momentum yang mencengangkan, seolah-olah sebuah gunung bisa runtuh karena pukulannya. Harta karun surgawi, hati-hati. Yu Miaomei berteriak. Ledakan. Tubuh Bajak Laut Bintang Hitam meledak dan berubah menjadi genangan darah, berceceran di seluruh dinding. Dampak tabrakan tersebut mengguncang kapal harta karun dengan hebat. Tanda abadi di dinding ruangan juga hancur lapis demi lapis, dan retakan halus muncul. Kekuatan ilahi di tubuhnya saja sudah cukup untuk membunuh ahli kaisar langit dengan satu pukulan. Kekuatannya sangat kuat. Mata Yu Miaoyin dipenuhi dengan keterkejutan. Selain kaget, Bayi Yusu lebih kagum dan takut. Pada saat ini, Su Fang, yang dibenci oleh mereka, telah berubah menjadi sampah pemakan manusia dalam sekejap. Wow, harta karun surgawi. Kamu sangat kuat. Yu Miaomei membelalakan matanya dan berseru tak percaya. Yu Miaoyin sadar dan berlutut di depan Su Fang. Saya memiliki mata tetapi gagal melihat. Saya tidak tahu bahwa senior adalah ahli tersembunyi yang tiada taranya. Saya kasar kepada senior. Senior, terima kasih telah menyelamatkan saya. Su Fang berkata dengan acuh tak acuh, kamu menyelamatkan hidupku, jadi aku menyelamatkan hidupmu sekarang. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Yu Miaoyin mengertakkan gigi dan berkata, Senior, tolong selamatkan keluarga Yu dari bencana ini. Yu Miaomei juga berkata dengan takut-takut, Harta karun surgawi, tolong selamatkan keluargaku, oke. Su Fang tersenyum. Karena kamu memintaku untuk menyelamatkan mereka, secara alami aku akan menyelamatkan mereka. Pergi. Su Fang mengeluarkan pedang yang mendalam. Suan guang ungu di tangannya bersinar, dan pedang yang mendalam melesat keluar dari pintu. Mereka mendengar satu demi satu jeritan menyedihkan di luar. Setelah sekitar selusin nafas kemudian, kapal berharga itu terdiam sama dengan, N garis bawah satu. Astaga! Pedang terbang-terbang kembali dari luar pintu, mengelilingi Su Fang, dan dibawa ke telapak tangan Su Fang. Su Fang, sebaliknya, kembali ke tempat duduknya dan memejamkan mata, seolah tidak terjadi apa-apa. Yu Miaoyin dan Bai Yu Su terkejut dan curiga. Mereka keluar kamar, tapi tidak ada gerakan untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Yu Miaoyin juga keluar. Dia tercengang dengan pemandangan yang dilihatnya, dan kemudian dia tidak bisa menahan muntah. Lebih dari seratus bajak laut bintang hitam semuanya tewas di tanah. Kepala mereka ditusuk oleh pedang terbang, dan mereka semua terbunuh dalam satu pukulan, termasuk ahli abadi dunia alam Dao ke-9. Pemandangan yang begitu mengerikan membuat semua ahli keluarga Yu tercengang, dan mereka berubah menjadi potongan kayu. Keluarga Yu berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkan hidup kami. Orang tua Dao Rilem Sein Imortal ke-9 dari keluarga Yu memimpin Yu Miaoyin dan ahli keluarga Yu lainnya ke kamar Su Fang, dan membungku hormat untuk berterima kasih padanya. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bubar, aku ingin berkultivasi, jangan ganggu aku. Suara agung Su Fang keluar. Meskipun dia belum sepenuhnya memulihkan kekuatannya saat ini, dengan kemampuan mengejutkan dari roh Valet Kidarma untuk mengendalikan harta sihir, sungguh mudah baginya untuk menggunakan pedang mendalam kelas atas untuk membunuh sekelompok kultifator di bawah alam suci abadi. Orang-orang keluarga Yu membungku dalam-dalam ke kamar, dan kemudian berpencar untuk membersihkan mayat di kapal harta karun. Miaoyin, kenapa kamu tidak masuk untuk melayani senior? Orang tua keluarga Yu diam-diam menatap Yu Miaoyin dengan penuh arti. Niatnya sangat jelas. Jika mereka bisa mencapai ahli seperti itu, tidak hanya Yu Miaoyin, tetapi seluruh keluarga Yu akan bisa bangkit kembali. Mata Yu Miaoyin menunjukkan keraguan, lalu dia menggigit bibirnya, masuk ke kamar dengan tegas dan menutup pintu. Alis Sufang terangkat, dan dia bertanya, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak menggangguku? Yu Miaoyin dengan hormat berlutut di tanah, Junior punya permintaan. Saya mohon senior untuk menyelamatkan Miaomei. Junior bersedia membayar berapapun harganya. Berapapun harganya. Sufang tertegun, lalu dia menunjukkan senyuman tipis. Wajah Yu Miaoyin memerah, lalu dia berkata dengan tegas, iya, selama senior bisa menyelamatkan nyawa junior, junior bersedia membayar berapapun harganya. Pada saat ini, lalu berkata dari dalam tubuhnya, Sufang, gadis ini tidak buruk. Perisuan sin tidak ada di sisimu, mengapa kamu tidak membawanya dan menyelesaikan masalah fisiologismu? Di masa depan, domain abadi ini tidak akan terlalu membosankan. Sufang mengabaikan, nasihat lalu, dan kemudian menatap Yu Miaoyin, kamu menyelamatkan hidupku, dan aku juga sangat menyukai Miaomei. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa, aku secara alami akan menyelamatkannya. Kamu tidak perlu melakukannya membayar berapapun harganya. Senior, kamu adalah ahli yang tiada taranya. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Yu Miaoyin tiba-tiba berdiri dari tanah, dan matanya menunjukkan kemarahan. Sufang tidak bersalah, dan dia berkata dengan heran, apa yang saya lakukan? Miaomei masih muda. Jika senior membutuhkan seseorang untuk melayani Anda, saya. Meskipun tingkat kultivasi saya tidak layak disebutkan di mata senior, saya masih memiliki kecantikan. Terlebih lagi, saya masih perawan. Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk itu. Melayani senior. Senior, tolong lepaskan Miaomei. Saat Yu Miaoyin berbicara, dia melepaskan ikatan jubah daoisnya, memperlihatkan tubuh bioknya yang anggun dan menggoda. Eh, Sufang kaget dan tertegun. Kemudian dia melambaikan tangannya tanpa daya dan berkata, saya suka Miaomei. Saya menyukainya sebagai seorang adik perempuan. Bagaimana saya bisa memiliki pikiran kotor seperti yang Anda pikirkan? Mungkinkah di dalam hatimu, aku adalah orang yang rendah diri seperti itu? Pakai bajumu. Jika kamu dilihat oleh orang lain, kesucianmu akan hancur. Ah. Yu Miaoyin tersipu dan segera mengenakan jubah daoisnya. Dia sangat malu. Maka junior tidak akan mengganggu senior. Yu Miaoyin hendak pergi dengan panik. Tunggu. Sufang tiba-tiba berkata, Senior, apakah kamu berubah pikiran? Yu Miaoyin menatap Sufang dengan heran, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Sufang mengupas untayan sembilan yin ki dingin dari cermin suci asal, memadatkannya menjadi bola energi, dan memasukkannya ke dalam jimat rune, lalu menyerahkannya kepada Yu Miaoyin. Ambil dan kembangkan. Setidaknya itu bisa membantumu menerobos wilayahmu saat ini. Sufang berkata dengan ringan. Merasakan ki dingin di jimat rune, Yu Miaoyin sangat senang. Saat ini, Yu Miaomei masuk. Melihat penampilan adiknya yang acak-acakan, dia menunjukkan ekspresi curiga, Kakak, ada apa? Tian Bao, apakah kamu baru saja menindas saudara perempuanmu? Suwa. Wajah Yu Miaoyin sangat merah hingga hampir meneteskan darah. Dia menundukkan kepalanya dan bergegas keluar kamar. Karena panik, kepalanya hampir terbentur pintu. Di dalam ruangan, Yu Miaomei mengedipkan mata pada Sufang dan berbisik, Tian Bao, kenapa kamu tidak menjadi saudara iparku? Aku bisa membantumu. Adikku sangat kuat dan sangat terkenal di dunia abadi surga Dao. Banyak orang jenius yang tiada taraf mengelilinginya sepanjang hari. Lau kembali tertawa terbahak-bahak di batu giyok darah. Sufang sangat tertekan dan hanya menutup matanya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Yu Miaoyin keluar kamar dan merapikan jubahnya. Memikirkan apa yang baru saja terjadi, lapisan merah muncul di wajah cantiknya. Lalu dia menghela nafas, dan sedikit kekecewaan muncul di matanya yang dalam. Bakat dan penampilan kultifasi Yu Miaoyin cukup terkenal di dunia abadi Dao surga. Pria mana yang tidak tergerak olehnya. Kali ini, dia telanjang bulat dan masih tidak bisa menggerakkan Sufang. Hal ini membuat Yu Miaoyin merasa sangat frustasi di dalam hatinya. Pasangan yang bersina ini. Di kejauhan, Bai Yu Su yang selama ini memperhatikan, melihat penampilan Yu Miaoyin, dan matanya terbakar karena cemburu dan benci. 1486. Kapal harta karun Klan Yu melakukan perjalanan melalui kehampaan selama sekitar satu bulan. Suara terkejut dan gembira datang dari salah satu ruangan di kapal, mengejutkan semua orang di Klan Yu. Kemudian, aura yang sangat dingin membubung ke langit. Kispiritual langit dan bumi di angkasa tertarik oleh kekuatan yang samar-samar terlihat. Ia melonjak menuju kapal berharga itu dengan momentum tsunami. Nona sulung telah menerobos ke alam abadi dunia keempat. Nona tertua telah berkultivasi kurang dari 200 ribu tahun, dan tanpa sumber daya dari kekuatan besar lainnya, dia menerobos ke alam abadi dunia keempat dengan bakatnya sendiri. Ada harapan bagi Klan Yu untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Semua orang di Klan Yu berdiskusi dengan penuh semangat. Su Fang tiba-tiba membuka matanya dan berseru, Eh! Luo berkata dari batu giyok darah, bakat Yu Miao Yin luar biasa. Kamu juga memberinya sembilan yin ki di cermin suci asal. Rasanya tidak aneh baginya untuk naik ke level berikutnya, kan? Mata Su Fang berbinar. Dia mentransmisikan suaranya dengan roh primordialnya, Luo, aku tidak terkejut bahwa Yu Miao Yin berhasil menembus alam abadi dunia keempat. Itu adalah teknik yang dia gunakan untuk melahap energi spiritual langit dan bumi. Itu benar. Dalam kehampaan di luar alam abadi, energi spiritual langit dan bumi sangat tipis. Dengan alam abadi dunia keempatnya, mustahil baginya untuk membangkitkan energi spiritual langit dan bumi di area seluas itu. Luo, teknik yang digunakan Yu Miao Yin mirip dengan teknik pencerahan etiril, alam etiril. Pencerahan halus, sama dengan N garis bawah 1. Apakah Klan Yu berhubungan dengan guru spiritual etiril? Mungkin, kita akan tahu setelah bertanya. Su Fang juga sangat terkejut. Tiba-tiba, dia benar-benar tidak menyangka Yu Miao Yin bisa menggunakan dao ilusi pencerahan halus. Meskipun ada perbedaan besar antara dia dan Su Fang, dan pemahamannya tentang intisari etiril tidak cukup dalam, tidak ada keraguan bahwa itu adalah intisari etiril. Kemajuan Yu Miao Yin ke alam abadi dunia keempat tidak diragukan lagi merupakan masalah besar bagi Klan Yu. Oleh karena itu, kapal harta karun berhenti di kehampaan dan menunggu Yu Miao Yin menyelesaikan kemajuannya. Setengah bulan kemudian, Yu Miao Yin keluar dari kamar. Auranya tidak lagi berada di alam abadi dunia ketiga, tetapi di alam abadi dunia keempat. Selamat, Miao Yin karena telah maju ke alam abadi dunia keempat dalam sekali jalan. Dengan peningkatan seperti itu, Anda pasti akan terbang ke langit di majelis kenaikan surgawi. Bai Yu Su adalah orang pertama yang berjalan untuk memberi selamat, nadanya penuh sanjungan. Terima kasih, Guru Bai, atas pujian Anda. Saya cukup beruntung bisa mencapai level berikutnya karena senior Tian Bao. Tanpa bantuannya, bahkan jika saya berkultivasi dalam isolasi selama 10.000 tahun, saya tidak akan mampu menerobos begitu saja. Dengan cepat. Yu Miao Yin tersenyum tipis. Setelah itu, dia tidak lagi memperhatikan kerumunan itu dan berjalan menuju kamar Su Fang. Kata-kata Yu Miao Yin mengejutkan semua orang. Mengaktifkan pedang terbang, dia membunuh ratusan bajak laut luar angkasa yang ganas secara instan. Pada saat ini, dia bahkan membantu Yu Miao Yin untuk dengan mudah maju ke alam keempat dunia abadi. Senior, harta karun surgawi, ini sungguh tak terduga. Klan Yu beruntung kali ini. Saya harap Miao Yin dapat memanfaatkan kesempatan ini. Bahkan jika dia harus menjadi pelayan di depan senior harta karun surgawi itu, itu akan memberi peluang besar bagi klan Yu. Orang tua dari klan Yu punya ide. Dia secara tidak sengaja menyelamatkan orang yang sekarat dan tidak menyangka hal itu akan membawa manfaat besar bagi klan Yu. Klan Yu benar-benar telah mengambil harta karun. Melihat kamar tempat Su Fang menginap, mata Bai Yu su terasa dingin. Junior Yu Miao Yin menyapa senior. Yu Miao Yin datang ke pintu dan berbicara dengan hormat. Masuk, suara acu-ta-acu Su Fang terdengar dari dalam ruangan. Mata Yu Miao Yin dipenuhi dengan keterkejutan saat dia masuk ke ruangan dengan langkah ringan. Su Fang membalik tangannya dan mengeluarkan puluhan ribu ramuan langit abadi Yin yang tingkat tertinggi. Dia menembakkan Suan Guang dan mengirimkannya ke Yu Miao Yin. Ini, ini ramuan langit abadi Yin Yang. Dan itu adalah ramuan langit abadi Yin Yang tingkat tertinggi. Yu Miao Yin sebenarnya mengenali ramuan langit abadi Yin Yang. Itu benar, ini adalah ramuan langit abadi Yin Yang. Bagaimana kamu mengenalinya? Su Fang bertanya dengan heran. Kamar dagang olah bintang besar mempunyai ramuan langit abadi Yin Yang. Namun, harganya sangat mahal. Selain eselon atas istana dunia, para murid inti dan para jenius tiada taraf itu hanya kadang-kadang diberi hadiah. Senior memberiku begitu banyak sekaligus, dan semuanya adalah ramuan tingkat tertinggi. Bagaimana saya bisa menerimanya? Yu Miao Yin buru-buru menolak. Tidak apa-apa. Aku masih punya lebih banyak ramuan langit abadi Yin Yang. Su Fang melambaikan tangannya. Ramuan langit abadi Yin Yang datang darinya. Dia tidak memiliki cabang lain. Kenapa dia peduli dengan hal ini? Yu Miao Yin menyimpan ramuan itu dengan senang hati. Wajahnya memerah karena kegembiraan saat dia mengusap dadanya. Hatinya tidak tahan setelah menerima manfaat sebesar itu secara tiba-tiba. Yu Miao Yin awalnya adalah wanita cantik yang tiada taranya. Tindakannya saat ini menyebabkan jantung Su Fang berdebar kencang. Pada akhirnya, hal itu menuai semburan ejekan dari Lao. He he, kenapa kamu berpura-pura menjadi senior? Kamu hanya bisa melihat tapi tidak bisa makan kecantikan yang luar biasa. Kamu pantas mendapatkannya. Su Fang sudah belajar untuk mengabaikan kesembronoan Lao. Dia memandang Yu Miao Yin dan berkata, Encerkan ramuan langit abadi Yin yang dengan air spiritual dan biarkan Miao Mei meminumnya. Setelah satu tahun, saya akan menemukan cara untuk menyembuhkan fisik pengakhiran yang miliknya. Terima kasih, senior Tian Bao. Yu Miao Yin kembali gembira. Dia hendak membungkuk lagi ketika Su Fang melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Nona Yu, ada yang ingin ku tanyakan padamu? Mendengar nada serius Su Fang, Yu Miao Yin buru-buru menjawab, Selama itu adalah sesuatu yang aku tahu, aku pasti akan memberitahumu. Su Fang menatap mata Yu Miao Yin dan berkata dengan anggun, Dari mana kamu mendapatkan pencerahan sejati yang sangat halus? Yu Miao Yin langsung terlihat seperti tersambar petir. Wajahnya menjadi pucat dan dia berdiri di sana dengan linglung, Tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ini, aku tidak tahu apa itu pencerahan sejati etiril. Aku khawatir senior salah, Yu Miao Yin tergagap. Su Fang tersenyum tipis dan mengaktifkan gumpalan etiril truki. Setelah membentuk segel, dia mengendalikan spirit ki di dalam ruangan Dan menciptakan ruangnya sendiri dari udara tipis. Kamu, kamu, bagaimana kamu mengetahui alam primordial etiril? Yu Miao Yin terkejut dan memandang Su Fang dengan tidak percaya. Karena Anda mengetahui tentang alam primordial etiril, Jelaslah bahwa pencerahan sejati etiril Anda tidak berasal dari domain abadi tempat saya berasal. Di domain abadi itu, ada banyak orang yang mengetahui tentang pencerahan sejati etiril. Banyak orang yang telah menguasai etiril through enlightenment etiril all lost doubt. Namun, saya satu-satunya yang telah menguasai etiril primordial realm. Itu karena etiril primordial realm adalah kemampuan ilahi luar biasa yang saya pahami dari etiril through enlightenment. Selanjutnya, alam primordial etiril yang Anda gunakan memiliki semacam perasaan yang masuk akal. Jelas sekali bahwa Anda tidak memahaminya sendiri. Sebaliknya, Anda memperoleh alam primordial etiril yang dipahami orang lain dari catatan kuno. Anda hanya menggaru permukaan setelah budidaya. Entah klan Anda terkait dengan guru spiritual etiril atau penerusnya, atau Anda telah memperoleh catatan kuno yang mencatat alam primordial etiril. Menurut penilaian saya, yang pertama lebih mungkin terjadi. Kata-kata Su Fang menyebabkan Yu Miao Yin sangat terkejut sekali lagi. Nenek moyang klan Yu meninggalkan pesan bahwa pencerahan sejati etiril tidak boleh diungkapkan kepada orang luar. Tolong tebus junior ini karena tidak memberi tahumu. Yu Miao Yin berlutut di tanah, menunggu Su Fang melepaskan amarahnya pada guntur. Tanpa diduga, Su Fang berkata dengan acuh-ta'acuh, saat itu, kaisar manusia mengembangkan pencerahan sejati etiril dan memahami etiril o'laus dao. Pada akhirnya, dia membawa bencana yang fatal. Klan Yu memiliki rahasia dari pencerahan sejati yang sangat halus. Secara alami, ini dijaga ketat dan tidak boleh diungkapkan untuk mencegah pemusnahan klan Yu. Saya bisa memahami ini. Selanjutnya, saya sangat menghormati guru spiritual etiril yang menciptakan pencerahan sejati etiril. Tentu saja, saya tidak akan mempersulit orang-orang yang berhubungan dengannya. Karena kamu tidak mau memberitahuku, aku tidak akan memaksamu. Pergi. Yu Miao Yin memandang Su Fang dengan heran. Untuk kemampuan ilahi tertinggi, bahkan para ahli tertinggi yang biasanya tinggi dan perkasa akan langsung menunjukkan taring ganas mereka dan tidak ragu untuk menggunakan metode kejam untuk merebutnya. Yu Miao Yin awalnya mengira Su Fang pasti akan menginterogasinya, atau bahkan memusnahkan seluruh klan Yu. Bukan tidak mungkin dia melakukan hal tersebut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan melepaskannya begitu saja. Bagaimana mungkin Yu Miao Yin tidak terkejut? Terima kasih banyak atas pengertian seniornya. Junior ini akan memintanya pergi. Yu Miao Yin meninggalkan ruangan dengan rasa terima kasih. Saat ini, Luo Zai berkata, Apa, hatimu melunak? Anda mungkin bisa mendapatkan petunjuk tentang 10.000 manifestasi Dharma Surgawi dari klan Yu. Namun, Anda melepaskan kesempatan yang begitu besar. Sekali lagi, Anda telah membuktikan sifat nafsu Anda. 10.000 manifestasi Dharma Surgawi Ia memiliki kemampuan untuk memadatkan materi dalam kekacauan dan mengubahnya menjadi kenyataan. Menurut guru spiritual Ethereal, 10.000 manifestasi Dharma Surgawi adalah karya hidupnya. Ia mampu menyerap materi misterius dari galaksi kacau di kedalaman kehampaan dan akhirnya membangun sebuah planet di kehampaan yang luas. Su Fang selalu ingin menemukan 10.000 manifestasi Dharma Surgawi dari dunia kecil hingga dunia besar. Namun, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Selain itu, kemampuan Dharma Surgawi 10.000 manifestasi memungkinkan Su Fang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang dao ilusi dan realitas. Itu sangat membantu pengembangan dunianya sendiri. Kali ini, dia pasti telah menemukan rahasia klan Yu. Namun sayang jika dibiarkan begitu saja. Su Fang berkata dengan acu tak acu, saya sudah memiliki banyak harta karun tertinggi di tangan saya. Mengapa saya harus memaksakan harta orang lain? Apa yang menjadi milikku pada akhirnya akan menjadi milikku? Jika itu bukan milikku, aku tidak akan bisa mendapatkannya meskipun aku memaksanya. Luozai menjadi serius. Pikiranmu sangat terbuka. Aku sangat menghormatimu. Kamu benar. Di jalur kultivasi, Anda harus memberikan segalanya untuk apa yang harus Anda perjuangkan. Jika Anda memaksakan sesuatu yang tidak seharusnya, justru akan merugikan nasib Anda sendiri. Senior harta karun surgawi yang misterius itu tidak hanya mengetahui bahwa klan Yu memiliki pencerahan sejati dari etiril, namun dia juga mengembangkan sendiri pencerahan sejati dari etiril. Dia bahkan mengendalikan alam primordial etiril. Mendengar kata-kata Yu Miaoyin, tetua klan Yu terkejut. Dia gemetar seolah hari kiamat telah tiba. Yu Miaoyin membujuknya, Pemimpin klan, jangan khawatir. Senior harta karun surgawi tidak berniat menginginkan pencerahan sejati dari klan Yu. Hati manusia tidak dapat diprediksi. Siapa yang dapat mengetahui pikiran sebenarnya? Tetua klan Yu menggelengkan kepalanya. Wajahnya penuh kekhawatiran. Setelah beberapa saat merenung, mata tetua klan Yu tiba-tiba berbinar. Ada caranya. Jika senior harta karun surgawi menjadi salah satu dari kita, kita tidak perlu khawatir dia mengetahui rahasia pencerahan etiril sejati klan Yu. Betul, inilah caranya. Salah satu dari kami, Yu Miaoyin tercengang pada awalnya. Lalu, dia tersipu. Senior harta karun surgawi sungguh tak terduga. Dia pastilah seorang ahli kaisar abadi yang telah berkultivasi selama jutaan tahun. Meskipun dia sudah agak tua, tidak memalukan bagimu untuk menikah dengannya. Yu Miaoyin berkata dengan lemah, bahkan jika aku memiliki perasaan padanya, dia tidak berperasaan. Tetua Yu klan mengungkapkan senyuman licik. Sangat mudah bagi seorang pria untuk mengejar seorang wanita. Sangat mudah bagi seorang wanita untuk mengejar seorang pria. Miaoyin, selama kamu memiliki keberanian, mengapa kamu tidak perlu khawatir tidak dapat menarik harta karun surgawi ke dalam Yu kita? Klan. 1487. Di dalam ruangan di salah satu ujung kapal. Up. Yu Miaoyin, kamu jalang. Kamu menyanyiakan semua usahaku untukmu, dan sekarang kamu memberikannya pada sampah yang tidak diketahui asalnya. Bayi Yusu mengertakan gigi dan wajah tampannya berubah menjadi ganas. Tiba-tiba, Bayi Yusu membentuk segel tangan dengan ekspresi ganas, dan roh baru lahir seorang pria parubaya muncul dari suan guang miliknya. Roh pria parubaya yang baru lahir itu berbicara dengan suara yang agung, Yusu, ada apa? Nada suara Bayi Yusu tajam. Paman, aku ingin kamu membunuh seseorang. Apakah kamu tidak mengganggu gadis di keluarga Yu itu sepanjang hari? Orang seperti apa yang perlu saya bunuh secara pribadi? Mungkinkah kamu cemburu pada seseorang? Bagaimana aku bisa membunuh orang seperti itu? Aku tidak mendekati keluarga Yu karena Yu Miaoyin, tapi karena rahasia mengejutkan keluarga Yu. Saya tidak sengaja mengetahui dari catatan kuno bahwa nama belakang guru spiritual etiril adalah Yu. Kitab suci yang etiril, mata roh pria parubaya yang baru lahir itu bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Itu benar. Saya dapat memastikan bahwa keluarga Yu adalah keturunan guru spiritual etiril. Setelah ini selesai, saya akan memberi anda bagian dari kitab suci etiril dan warisan guru spiritual etiril. Bagaimana dengan itu? Kepada siapa kamu menceritakan rahasia ini? Tidak peduli betapa bodohnya saya, saya tidak akan sebodoh itu menceritakan rahasia seperti itu kepada orang lain. Selain kamu, aku bahkan tidak memberi tahu ayahku. Bagus sekali. Saya akan segera ke sana. Semangat pria parubaya yang baru lahir menghilang. Bibir Bai Yusu membentuk senyuman sinis. Tian Bao, mari kita lihat bagaimana kamu akan memperebutkan wanitaku dengan pamanku. Kapal keluarga Yu terbang kembali ke dunia abadi surga Dao. Alam naga sejati. Di Dojo Budidaya, air darah yang panjangnya lebih dari 3.000 kaki menjadi bergejolak dan luas seperti sebelumnya. Itu terbakar dengan api kehidupan. Suara mendesing. Tubuh asli Sufang mengembun di dalam air berdarah. Tubuh fisik, meridian, dan aura kehidupan saya semuanya telah pulih ke kondisi puncaknya. Inti emas asal dan istana langit dan bumi Dao saya juga telah pulih dengan pesat. Sufang bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi gembira. Dapat pulih sedemikian rupa dalam waktu kurang dari setengah tahun setelah menerima luka parah seperti itu, bisa dikatakan sangat menantang. Selain tubuh fisik yang sempurna, tubuh sejati terate hitam, dan tubuh sejati penakluk naga, ada alasan penting lainnya. Itu adalah Dao besar pemurnian Kaisar Tian Bao. Itu karena dia telah memahami Dao besar pemurnian sehingga tubuh fisik Sufang dan istana Dao langit dan bumi menjadi lebih stabil dan dapat menahan kekuatan ledakan diri yang mulia abadi Jising. Karena itulah Sufang dapat dengan cepat merekonstruksi tubuh dan meridiannya. Bahkan asal inti emasnya dan istana Dao langit dan bumi sebagian besar telah pulih. Masih ada beberapa celah pada inti emas asal, dan istana Dao langit dan bumi belum sepenuhnya pulih. Tidak mungkin meridian yang baru lahir dalam waktu dekat. Kerusakan pada inti emas asal dapat disembuhkan dengan cepat dengan melahapki sejati, inti emas, atau benda roh dari ahli lainnya. Istana Dao langit dan bumi sedikit bermasalah. Dunia saya sendiri belum terbentuk dan terguncang. Jika saya tidak pulih tepat waktu, itu akan mempengaruhi fondasi kultivasi saya. Kerusakan Istana Dao langit dan bumi membuat hati Sufang berat. Saya ingin tahu bagaimana situasi roh primordial kedua saya. Sufang juga sangat mengkhawatirkan roh primordial kedua miliknya. Bas, gelombang. Kemampuan tahap kesempurnaannya yang hebat merasakan bahwa kekuatan penginderaan yang sangat kuat telah melewati kapal harta karun. Basis budidaya orang ini setidaknya berada di alam abadi tujuh Dao Sein. Pantas saja dia berani merasakan kapal berharga keluarga Yu dengan begitu berani. Meskipun seorang kultivator alam abadi suci tidak dianggap sebagai eksistensi puncak di wilayah surgawi pusat, mereka masih dianggap sebagai ahli yang tiada taranya. Sekarang setelah ahli Sein Immortal Realm tiba-tiba muncul dan merasakan kapal berharga itu, Su Fang langsung disiagakan. Kemudian, Su Fang merasakan seorang kultivator menerobos udara dan muncul lebih dari seratus mil di depan kapal berharga itu. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Itu adalah pria yang memakai topeng hitam. Dia mengenakan pakaian bajak laut bintang hitam. Ada ahli dari bajak laut bintang hitam di depan. Besiaplah. Su Fang tidak menaruh hati pada ahli alam abadi tujuh Dao Sein. Dia mengirimkan peringatan kepada Yu Miao Yin melalui Naschen spiritnya. Kemudian, Su Fang keluar dari kamar dan menuju haluan kapal. Anggota keluarga Yu berkumpul di belakang Su Fang. Dengan adanya ahli tak tertandingi seperti senior Tian Bao, mereka tidak lagi panik seperti sebelumnya. Bahkan Yu Miao Mei keluar untuk menonton pertunjukan tersebut. Namun, ketika ahli dari bajak laut bintang hitam muncul di hadapan mereka, lelaki tua dari keluarga Yu merasakan bahwa aura orang ini tidak berwujud. Dia tidak bisa melihat basis kultivasi orang ini. Seorang ahli alam suci abadi. Orang ini adalah ahli Sein Immortal Realm. Mungkinkah dia adalah crowstar bandit yang legendaris dan misterius? Seruan lelaki tua dari keluarga Yu membuat semua orang gugup. Mereka semua memandang Su Fang. Bai Yu Su mengejek dari samping, jangan khawatir. Dengan adanya Tian Bao Senior, bahkan seorang ahli yang mulia surgawi yang legendaris pun akan dengan mudah dihancurkan, apalagi seorang kaisar surgawi belaka. Tiba-tiba gelombang. Su Fang mengangkat alisnya dan menatap Bai Yu Su. Bai Yu Su merasakan hawa dingin di hatinya, tapi wajahnya tetap tenang. Anggota keluarga Yu, beraninya kamu membunuh bawahanku. Mati. Pakar dari bajak laut bintang hitam berkata dengan dingin. Kemudian, seperti embusan angin, dia terbang dengan aura halus. Seolah-olah dia telah menyatu dengan langit dan bumi. Dia menyerang kapal berharga itu dengan aura alam yang agung. Bajak laut bintang hitam sebenarnya memiliki aura yang mengesankan. Itu benar-benar tidak terduga. Su Fang mengangkat sudut mulutnya dan mengejek. Ternyata Su Fang sudah merasakan aura ahli dari bajak laut bintang hitam ini sangat mirip dengan Bai Yu Su. Jelas sekali bahwa ahli kaisar langit alam abadi tujuh Dao Sein ini bukanlah bajak laut bintang hitam. Dia adalah seorang ahli dari keluarga yang disewa Bai Yu Su untuk membunuh Su Fang. Senior Tian Bao, apakah Anda ingin mengaktifkan arai pertahanan kapal yang berharga itu? Orang tua dari keluarga Yu memandang Su Fang dengan suara gemetar. Dia terintimidasi oleh aura ahli dari keluarga Bai yang menyamar sebagai bajak laut bintang hitam. Suara mendesing gelombang. Su Fang melangkah keluar dari haluan kapal dan menyerang bajak laut bintang hitam dengan aura yang mendominasi. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku hanya karena kamu bisa membunuh Rilem Celestial dengan satu pukulan. Saya akan memberitahu Anda seperti apa kaisar langit itu. Wu Sing Dao dengan cepat membuat serangkaian segel tangan, lalu meraih kekosongan itu. Dalam sekejap, semua aura di langit dan bumi dikendalikan olehnya. Itu membentuk gelombang turbulen yang menekan Su Fang. Namun, Su Fang seperti kapal perang yang menerobos ombak. Dia merobek aura alam dan menyerang ahli dari keluarga Bai. Jadi, Anda adalah seorang kultifator yang mengkultifasi tubuh fisik. Anda sungguh luar biasa. Pakar dari keluarga Bai mengepalkan tangannya. Meski auranya tidak terlalu kuat, ia memberikan perasaan bahwa ia bisa menghancurkan segalanya. Bam! Tinju mereka bertabrakan dan menimbulkan ledakan besar. Ledakan! 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 Pakar dari keluarga Bai didorong mundur beberapa meter. Auranya juga hancur. Di sisi lain, Su Fang didorong mundur ratusan kaki. Dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Menarik! Ini adalah pertama kalinya Su Fang bertarung dengan Kaisar Surgawi dari wilayah Surgawi Pusat. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia juga tidak menggunakan kemampuan ilahi apapun. Tidak mengherankan kalau dia berada dalam posisi yang dirugikan. Yang mengejutkan Su Fang adalah ahli dari keluarga Bai itu jauh lebih kuat daripada tujuh dewa suci dao dari wilayah Surgawi tempat dia berada. Selain metode kultivasi dan kemampuan ilahi, alasan utamanya adalah karena wilayah Surgawi terletak di wilayah Surgawi Pusat Dunia Besar. Spirit Ki alami langit dan bumi jauh lebih berlimpah daripada wilayah Surgawi tempat Su Fang berada. Oleh karena itu, Ki sejati para kultivator di sini jauh lebih kuat. Mereka mengekstraksi esensi dari langit dan bumi dan meminjam energi dari bintang-bintang. Kemampuan ilahi mereka jauh lebih kuat. Pakar dari keluarga Bai berkata dengan nada meremehkan, Saya pikir Anda adalah seorang ahli yang tiada taranya. Jadi, Anda sangat lemah. Saya mendengar bahwa Anda menggunakan pedang mendalam yang tiada taranya untuk membunuh lebih dari seratus bawahan saya. Mengapa kamu tidak mengeluarkan pedang terbangmu? Saya memiliki beberapa artefak dao yang tiada taranya, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk saya menggunakannya. Pedang terbang tingkat rendah sudah cukup untuk menanganimu. Astaga, astaga. Su Fang menembakkan lebih dari selusin pedang terbang tingkat rendah dalam satu tarikan nafas. Kamu sebenarnya bisa mengendalikan lebih dari selusin pedang terbang tingkat rendah pada saat yang sama. Kamu benar-benar hebat. Namun, tidakkah kamu pikir kamu bisa berurusan denganku dengan potongan besi tua ini? Pakar dari keluarga Bai mencibir. Apakah lebih dari selusin tidak cukup? Su Fang tersenyum acu-ta'acu dan menembakkan lebih dari seratus pedang terbang. Mereka membentuk sungai pedangki yang mengalir menuju ahli dari keluarga Bai. Mata ahli dari keluarga Bai berubah. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan kipas bulu. Setelah mengaktifkannya, suan guang hijau mekar. Itu adalah artefak dao tingkat tertinggi. Kipas bulu itu mengipasi Su Fang dengan lembut, memicu angin kencang yang dibentuk oleh energi alam. Itu seperti air pasang yang mengamuk. Sepertinya pedang terbang saja tidak cukup. Astaga, astaga. Seribu pedang terbang. Mata para ahli keluarga Bai dipenuhi dengan keterkejutan. Sulit dipercaya. Ini adalah pertama kalinya para penggarap dari keluarga Yu melihat tidak, mereka bahkan belum pernah mendengarnya, seorang penggarap yang dapat mengendalikan begitu banyak pedang terbang pada saat yang bersamaan. Terlebih lagi, pedang terbang ini tidak ditembakkan begitu saja. Sebaliknya, setiap pedang terbang diaktifkan secara ekstrim. Pedangki terkondensasi menjadi sungai pedang, membentuk kekuatan ilahi yang menakutkan yang bahkan lebih mengejutkan daripada artefak dao tingkat tertinggi. Kemampuan kontrol luar biasa seperti apa yang dibutuhkan. Adapun Bai Yu Su, wajahnya awalnya penuh kebanggaan. Namun, setelah melihat pemandangan ini, wajahnya menjadi pucat. Dalam sekejap, aura menakutkan dari ahli kipas bulu keluarga Bai terkoyak oleh sungai pedang. Pakar dari keluarga Bai langsung ditelan oleh sungai pedang. Pertahanan aura yang kuat dari ahli Sein Imortal langsung hancur seperti kertas. Kemudian, tubuhnya dicincang menjadi pasta daging dengan pedang tajamki. Kapal harta karun itu terdiam. Su Fang berjalan santai dan tiba di tempat ahli dari keluarga Bai meninggal. Setelah membentuk segel, dia mengaktifkan kekuatan ilahi dari alam primordial ethereal dan mengumpulkan semua ki dan darah ahli dari keluarga Bai. Dia memadatkannya menjadi butiran darah seukuran kepalan tangan dan menyerapnya ke dalam tubuhnya dengan lambayan tangannya. Su Fang bahkan tidak melepaskan inti emas yang hancur. Ini semua adalah sumber daya budidaya yang bagus. Sayangnya, mereka hanya berada di alam abadi tujuh Dao Sein. Itu tidak terlalu berguna bagi Su Fang untuk memulihkan asal inti emasnya. Namun, sekecil apapun nyamuknya, ia tetaplah daging. Dia hanya bisa puas dengan mereka untuk saat ini. Para pembudidaya dari keluarga Yu di kapal harta karun terkejut saat melihat pemandangan ini. Harta karun surgawi senior tidak mengumpulkan inti emas dan esensi darah para kultifator untuk bersenang-senang. Hanya para penggarap jahat dan iblis yang akan melahap inti emas dan esensi darah para penggarap untuk berkultifasi. Mungkinkah, harta karun surgawi senior adalah seorang kultifator yang jahat? Bayi Yusu sangat ketakutan. Tubuhnya gemetar tak terkendali, dan punggungnya basah oleh keringat. 1488 Di bawah tatapan hormat semua orang, Su Fang dengan tenang kembali ke kapal. Harta karun surgawi, bagaimana kamu bisa mengendalikan begitu banyak pedang terbang pada saat yang bersamaan? Yu Miao Mei mau tidak mau bertanya. Dari semua orang, hanya dia yang berani bersikap begitu santai di depan Su Fang. Namaku harta karun surgawi. Aku terlahir dengan kemampuan mengendalikan harta karun sihir. Su Fang tersenyum. Jadi begitu, semua orang tercerahkan. Kemampuan seperti itu benar-benar menantang surga. Yu Miao Mei ingin menyelesaikan masalah ini, lalu mengapa kamu mengumpulkan inti emas dan darah esensi orang jahat itu? Aku punya kebiasaan. Setelah membunuh musuhku, aku akan memberikan mayat mereka kepada Big Goblin bawahanku. Kata-kata Su Fang membuat semua orang menghela napas lega. Saat dia mengatakan ini, Su Fang melirik Bai Yusu, sengaja atau tidak. Jantung Bai Yusu kembali berdebar dan keringat dingin muncul di dahinya. Su Fang memandang Bai Yusu dan berkata sambil setengah tersenyum, apakah Tuan Muda Bai sakit? Bai Yusu dengan cepat berkata, Junior adalah seorang kultifator abadi dunia, bagaimana saya bisa sakit? Terima kasih senior atas perhatian Anda. Aku baru saja melihat senior membunuh kaisar abadi Wu Xingzu dan merasakan darahku mendidih. Itu sebabnya aku berkeringat. Apakah begitu? Su Fang tersenyum acuh tak acuh dan pergi karena malu. Melihat punggung Su Fang, Bai Yusu menghela nafas lega. Lalu kebencian dan kekejaman muncul di matanya. Bai Yusu tidak tahu bahwa Su Fang tidak mengeksposnya karena dia ingin dia menarik lebih banyak ahli untuk menghasilkan inti emas yang lebih baik. Dengan cara ini, asal inti emasnya dapat pulih lebih cepat. Beberapa hari kemudian, kapal akhirnya tiba di Heaven Dao Immortal World. Di dunia abadi Heaven Dao, Istana Tiansya adalah kekuatan dominan. Dunia abadi dan dunia material di sekitarnya semuanya berada di bawah pengaruh Istana Tiansya. Kapal itu diblokir oleh penghalang besar di luar Heaven Dao Immortal World. Ia harus melalui pemeriksaan ketat sebelum memasuki dunia abadi. Itu adalah konferensi kenaikan surga, sebuah peristiwa besar yang hanya terjadi setiap 1 juta tahun sekali. Semua jenius dari surga Dao dunia abadi dan dunia abadi di sekitarnya telah berkumpul. Pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya berbaris di pintu masuk dunia abadi surga Dao. Kapal keluarga Yu berhenti di kejauhan. Setelah semua orang di kapal pergi, lelaki tua keluarga Yu menyingkirkan kapalnya dan terbang menuju pintu masuk penghalang. Pada saat ini, sekelompok pembudidaya keluar dari penghalang. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia awal 20-an. Dia mengenakan jubah kuning dan memiliki aura kehampaan. Dia memiliki aura ketenangan dan keagungan yang tidak ada pada usianya. Ada lebih dari selusin petani mengikuti di belakang pemuda itu. Mereka semua adalah pemuda jenius berjubah kuning, tapi aura mereka jelas jauh lebih lemah daripada pemuda di depan mereka. Saat orang-orang ini muncul, para penggarap istana dunia yang menjaga penghalang segera membungku hormat. Yang lain juga memperlihatkan ekspresi hormat dan tidak ada yang berani membuat keributan. Senior, ini semua adalah murid inti dari dunia abadi surga Dao. Pemuda yang memimpin adalah murid istimewa bernama Jun Moyan. Dia adalah seorang jenius langka yang tiada tarannya di dunia abadi Dao surga. Yu Miao Yin memperkenalkan Su Fang dengan suara rendah. Nada suaranya penuh dengan rasa hormat. Su Fang melepaskan kemampuan kesempurnaannya yang luar biasa, tatapannya melintasi jarak 10 mil, dan dia dapat dengan jelas melihat aura orang-orang itu. Jun Moyan tidak mungkin bisa berkultivasi selama lebih dari 1 juta tahun di usia yang begitu muda. Tingkat kultivasinya telah mencapai 3 jalan suci dan abadi. Dia memang seorang jenius yang tiada tarannya. Aneh? Aura para murid istana dunia abadi Dao surga mirip dengan istana dunia abadi Dao surga. Apakah istana dunia abadi Dao surga merupakan cabang dari istana dunia abadi Dao surga? Hal ini menyebabkan Su Fang menjadi bingung, dan dia berspekulasi di dalam hatinya. Istana surga dunia abadi Dao mewakili surga dan mengatur nasib semua makhluk hidup. Mereka mengendalikan langit dan secara alami memancarkan kehendak langit. Murid inti Heaven Dao Immortal World Palace juga memiliki aura seperti itu. Mereka jelas memiliki hubungan mendalam dengan Heaven Dao Immortal World Palace. Yusu, kenapa kamu tidak datang? Seorang murid inti Heaven Dao Immortal World Palace di belakang Jun Moyan melambaikan tangannya. Ini adalah saudara klanku, Bai Yufei. Dia adalah seorang jenius yang tiada tarannya di istana dunia abadi Dao surga. Miao Yin, aku akan memperkenalkanmu pada mereka. Anda akan dilayani dengan baik di majelis kenaikan surga. Bai Yufei segera membusungkan dadanya dan terlihat sangat bersemangat. Yu Miao Yin melirik Su Fang. Melihat bahwa Su Fang tidak mempunyai niat untuk berteman dengan para penggarap istana dunia abadi Dao surga, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Mudabai. Aku tidak akan pergi ke sana. Wajah Bai Yufei langsung menjadi gelap. Tatapan tajamnya menyapu Su Fang, lalu dia terbang ke sisi lain. Setelah beberapa saat, Bai Yufei benar-benar membawa selusin murid istana surga Dao dunia abadi. Yu Miao Yin dan anggota klan Yu lainnya sepertinya menyadari bahwa orang-orang ini tidak datang dengan niat baik dan segera menjadi gugup. Su Fang mencibir dalam hatinya, murid-murid istana surga Dao dunia abadi ini pastilah bala bantuan yang dibawa oleh Bai Yufei. Untuk bisa mengundang murid khusus Heaven Dao Immortal World, kekuatan klan Bai di Heaven Dao Immortal World memang tidak sedikit. Itu jauh melampaui klan Yu. Kamu adalah Yu Miao Yin. Murid inti Heaven Dao Immortal World Palace menatap Yu Miao Yin dan berbicara dengan suara yang agung. Orang ini adalah saudara klan Bai Yufei. Dia memiliki penampilan yang tampan dan agak mirip dengan Bai Yufei. Basis budidayanya juga luar biasa. Dia telah mencapai puncak alam abadi Dao ke-9 dan merupakan puncak kaisar abadi. Untuk mencapai prestasi mengejutkan di usia muda, dia bisa dianggap jenius. Tanpa menunggu Yu Miao Yin berbicara, Bai Yufei menganggup dan berkata, tidak buruk. Dengan penampilan dan bakat seperti itu, kamu memang layak untuk Bai Yu Su. Kamu memenuhi syarat untuk menjadi pendamping Dao-nya. Ketika kita mencapai kota raja surga dunia abadi Dao, saya akan membuat keputusan atas nama Yu Su. Anda berdua bisa mengadakan upacara budidaya ganda. Su Fang mengangkat sudut mulutnya dan menunjukkan senyuman dingin. Semua orang di klan Yu terkejut dan tercengang. Yu Miao Yin dengan cepat menyangkal, Tuan, Anda pasti salah paham. Saya tidak punya niat menjadi sahabat Dao dengan Tuan Muda Bai Yu Su. Mungkinkah kamu meremehkan Bai Klanku? Ini adalah keberuntunganmu karena Yu Su menyukaimu. Beraninya kamu tidak menghargai kebaikannya. Kapan aku meminta pendapatmu? Tidak peduli apakah kamu bersedia menjadi pendamping Dao Yu Su atau tidak, jika aku bilang begitu, maka kamu pasti bersedia. Bai Yufei mengangkat alisnya dan berbicara dengan nada mendominasi. Tekanan tak berbentuk muncul dari dirinya. Bai Yufei berada di puncak alam abadi dunia. Terlebih lagi, auranya mengandung kehendak Dao Surgawi. Yang terkuat di klan Yu hanya ada di alam abadi Dao ke-9. Seketika, semua orang gemetar. Bai Yufei memandang anggota klan Yu yang seperti semut. Matanya dipenuhi rasa bangga. Wajah Bai Yu Su juga dipenuhi kegembiraan. Namun, saat dia melihat Su Fang berdiri di sana dengan tenang, matanya tiba-tiba berubah tajam. Dia mengirimkan suaranya ke Bai Yufei, Saudara klan, orang inilah yang membunuh paman. Cahaya ilahi menyelimuti tubuh Su Fang. Mata Bai Yufei dipenuhi dengan niat membunuh, saya tidak bisa melihat basis kultifasi orang ini. Dia memang ahli tersembunyi. Namun, membunuh ahli dari klan Bai adalah pelanggaran berat. Bahkan jika dia berada di puncak alam kaisar abadi, mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan di depan istana dunia. Bai Yufei menunjuk ke arah Su Fang dan berteriak dengan dingin, orang ini adalah seorang kultifator jahat. Dia mencoba menyelinap ke kota Raja Surga Dao Dunia Abadi dan merusak konferensi kenaikan surga. Teman-teman, turunkan dia dan interogasi dia. Astaga, astaga. Segera, ratusan penggarap istana dunia mengepung Su Fang dan anggota klan Yu. Beberapa penggarap yang datang untuk berpartisipasi dalam konferensi kenaikan surga melihat peluang untuk mengjilat murid inti istana dunia. Su Fang dan anggota klan Yu seperti ayam lemah yang dikelilingi oleh sekelompok binatang buas. Mereka bisa dengan mudah dibunuh. Yu Miao Yin terkejut dan marah. Bai Yu Su, aku salah menilaimu. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang tidak tahu malu. Bai Yu Su tersenyum bangga. Miao Yin, jangan salahkan aku. Kultifator jahat ini memiliki niat jahat terhadapmu. Aku menyelamatkanmu. Segera bawa anggota klan Yu ke samping agar tidak terluka. Su Fang melambaikan tangannya pada Yu Miao Yin dan berkata, bawa Miao Mei ke samping. Yu Miao Yin tahu bahwa dengan kekuatannya, dia tidak hanya tidak akan membantu, dia juga akan menjadi beban bagi Su Fang. Oleh karena itu, dia membawa anggota klan Yu ke samping. Tidak ada yang menghentikan mereka. Su Fang sendirian di tengah pengepungan. Dia seperti semut kecil. Namun, dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak tenang. Meski dia tidak sengaja mengeluarkan aura apapun, aura ahli tiada taraf muncul secara spontan. Untuk sesaat, tidak ada yang berinisiatif untuk melangkah maju. Murid khusus istana dunia bernama Jun Mo Yan menilai Su Fang dan berkata, Menurutku kamu bukan orang biasa. Namun, denganku di sini, kamu tidak dapat melarikan diri. Mengapa kamu tidak menyerah dan menunggu identitas dan asal usulmu menjadi jelas? Jika kamu bukan seorang kultifator jahat, istana dunia tentu saja tidak akan salah menuduhmu tanpa alasan. Su Fang telah membunuh ahli tujuh Dao Sein Abadi dari klan Bai, sementara Jun Mo Yan hanyalah ahli tiga Dao Sein Abadi. Pada saat ini, dia tampak seperti bisa mengalahkan Su Fang. Jelas sekali, Bai Yu Fei tidak memberitahu Jun Mo Yan tentang kekuatan Su Fang. Dia ingin Su Fang membunuh Jun Mo Yan dan menyebabkan istana dunia memburunya. Ini menunjukkan betapa kejamnya orang ini. Tiba-tiba gelombang. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar, orang ini milikku. Para jenius dari istana dunia, bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Begitu suara itu terdengar. Seorang lelaki tua berjubah hitam muncul dari udara. Tidak hanya lelaki tua berjubah hitam ini, tetapi kepalanya juga tersembunyi di balik jubah hitam. Begitu dia muncul, cahaya di sekitarnya tiba-tiba meredup. Seolah-olah seluruh cahaya diserap olehnya. Dia mengeluarkan perasaan misterius dan aneh. Upil mata Jun Mo Yan mengerut. Dia berteriak dengan dingin, Siapa kamu? Tahukah Anda bahwa ini adalah surga dao dunia abadi dari istana dunia? Ini di luar surga dao dunia abadi. Bahkan istana dunia tidak dapat mengendalikan tempat ini. He he. Tria berjubah hitam itu tertawa sinis. Si kecil dari istana dunia, beri aku sedikit wajah. Aku akan memberimu beberapa manfaat di masa depan. Aku. Kemudian, lelaki tua berjubah hitam itu mengirimkan suaranya ke Jun Mo Yan dengan roh primordialnya. Setelah mengetahui identitas pria berjubah hitam itu, mata Jun Mo Yan langsung berubah. Semuanya, mundur. Jun Mo Yan melambaikan tangannya dan orang-orang di istana dunia mundur. Meskipun para penggarap lainnya bingung, mereka tidak punya pilihan selain mundur jauh. Setelah mundur 10 mil jauhnya, Bayufei mau tidak mau bertanya, Siapa orang ini? Jun Mo Yan mengungkapkan ekspresi ketakutan dan menjawab dengan roh primordialnya, pemimpin misterius bajak laut bintang hitam, makhluk abadi tua berjubah hitam. Merasa. Bayufei menarik napas dingin. Kemudian, dia menatap Su Fang dengan sombong. Kamu benar-benar menyinggung bajak laut bintang hitam. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan mati kali ini. 1489 Jubah Hitam Belalang Suci Saudaraku, meskipun aku pernah mendengar nama ganas makhluk abadi tua berjubah hitam itu, aku tidak tahu seberapa kuat dia. Tian Bao terlahir dengan kemampuan yang menantang surga untuk mengendalikan harta sihir. Kekuatan ilahinya tidak ada bandingannya. Saya melihatnya membunuh Paman dengan mata kepala sendiri. Dia menggunakan ribuan pedang terbang sekaligus. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Orang abadi tua berjubah hitam mungkin bukan tandingannya. Bayu Su masih khawatir. Adegan Su Fang membunuh ahli keluarga Bayu terlalu mengejutkan. Dia masih menyimpan ketakutan. Yusu, apakah kamu takut setengah mati? Orang luar hanya mengetahui nama makhluk abadi tua berjubah hitam itu, tapi tidak mengetahui latar belakangnya. Tapi istana dunia tahu segalanya tentang dia. Orang ini telah mendominasi dunia abadi dao surga selama jutaan tahun. Kekuatannya tidak hanya mencapai alam suci dao ke-9, dia juga memiliki kemampuan ilahi dan artefak dao yang tak tertandingi. Dia bahkan telah membunuh beberapa ahli puncak alam suci dao ke-9. Orang abadi tua berjubah hitam tidak hanya kejam, dia juga sangat licik. Dia telah lolos dari kejaran yang mulia surgawi berkali-kali. Bandit yang sangat ganas, kecuali dia adalah seorang ahli yang mulia surgawi, dia pasti akan mati. Bayu su kaget dengan perkataan Bayu Fei. Yang abadi berjubah hitam sebenarnya sangat kuat. Bayu Fei mendengus. Awalnya saya berencana memprovokasi konflik antara Tian Bao dan istana dunia, lalu menggunakan kekuatan istana dunia untuk membunuhnya. Aku tidak menyangka makhluk abadi berjubah hitam itu muncul di tengah jalan. Aku bahkan tidak perlu melakukan apapun, dia pasti akan mati. Dia melirik Yu Yin. Bayu Fei tersenyum. Yu Su, aku sudah banyak membantumu kali ini. Bagaimana kamu akan membalasku ketika kamu mendapatkan kecantikan itu? Bayu Su menangkupkan tinjunya. Aku pasti akan membalas kebaikanmu. Saat saya mendapatkan Yu Yin, semua sumber daya keluarga Yu akan menjadi milik Anda. Jadi Yu Su adalah seorang jenius yang menyukai keindahan dan bukan kekayaan. Bayu Fei tertawa nakal. Semua orang di keluarga Yu mengkhawatirkan Su Fang. Jika Su Fang menang, keluarga Yu mungkin bisa melewati krisis ini. Jika Su Fang kalah, Yu Mei mungkin satu-satunya yang memiliki kepercayaan penuh pada Su Fang. Kalian semua, jangan khawatir. Celestial pasti akan membunuh orang jahat besar itu. Semua orang dari keluarga Yu tersenyum pahit. Kalahkan Dewa Tua berbaju hitam. Kecuali harta karun surgawi adalah yang mulia abadi yang legendaris. Tatapan dingin abadi tua berpakaian hitam menyapu tubuh Su Fang, dan dia berkata dengan keras, seorang kultifator tubuh kedagingan di puncak. Pantas saja dia bisa membunuh begitu banyak bawahanku sekaligus. Dia memang luar biasa. Saya dapat menggunakan esensi darah Anda untuk menyempurnakan artefak dao tertinggi. Su Fang secara alami mencemoh makhluk abadi berpakaian hitam itu. Dia bahkan telah membunuh yang mulia abadi dan yang mulia iblis, jadi mengapa dia peduli dengan Saint Immortal ke-9? Di mata Su Fang, ada sedikit kekecewaan. Dewa Tua berbaju hitam hanya berada di alam abadi Dao Saint ke-9. Bahkan jika dia menelan inti emasnya, itu tidak akan banyak berguna. Hal ini membuat Su Fang sangat kecewa. Penghinaan Su Fang yang tak terselubung membuat marah makhluk abadi berpakaian hitam itu. Dia telah terkenal di dunia abadi surga dao dan dunia abadi di sekitarnya selama jutaan tahun. Kultifator mana di bawah level yang mulia abadi yang tidak gemetar ketakutan ketika mendengar namanya. Sekarang dia diabaikan oleh seorang kultifator tubuh kedagingan, bagaimana mungkin makhluk abadi berjubah hitam itu tidak marah. Junior yang sombong, besiaplah untuk mati. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Jubah hitam menutupi langit. Ledakan. Dewa abadi berpakaian hitam tiba-tiba meledak dengan aura mengerikan, menciptakan ruang pribadi dalam jarak 10 mil dari Su Fang. Ini karena makhluk abadi tua berpakaian hitam tidak ingin menimbulkan terlalu banyak keributan dan menarik para ahli istana dunia yang tiada taranya. Kalau tidak, jarak dirinya bisa mencapai hampir 10 ribu mil. Dalam sekejap, Su Fang merasa seolah-olah kehampaan di sekitarnya ditutupi oleh jubah Tao yang besar. Kekuatan belenggu yang menakjubkan melonjak dari segala arah, ingin menelannya. Sungguh kemampuan yang aneh. Tapi, siapa yang bisa menutupi langit Su Fang kita? Su Fang tersenyum mendominasi. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari seribu pedang terbang tersapu dengan anggun. Sungai pedang melonjak, merobek ruang diri yang diciptakan oleh makhluk abadi tua berjubah hitam lapis demi lapis hingga akhirnya runtuh. Ribuan pedang terbang. Sungguh kemampuan yang menakutkan untuk mengendalikan ribuan pedang terbang pada saat yang bersamaan. Ada gelombang seru dari kerumunan di sekitarnya. Jun Moyan dan murid istana dunia lainnya semuanya terkejut dan terkejut. Siapa di antara mereka yang bukan seorang jenius yang tiada taranya di dunia abadi surga Tao? Namun saat ini, mereka semua berpikir, saya tidak sebaik dia. Aura abadi tua berpakaian hitam itu sedikit melemah ketika kemampuannya dirusak. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata dengan muram, saya belum pernah melihat kemampuan mengendalikan harta dharma seperti itu dalam hidup saya. Saya telah meremehkan Anda. Anda tidak akan memiliki kesempatan apapun sekarang. Ledakan. 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 Jubah hitam abadi berpakaian hitam tiba-tiba terkelupas lapis demi lapis, berubah menjadi puluhan ribu jubah hitam dalam sekejap. Mereka berkumpul dan membentuk masa hitam, seperti sekelompok hantu yang turun. Itu membuat kulit kepala terasa kesemutan. Sosok abadi tua berpakaian hitam melintas dan menghilang ke dalam jubah hitam. Artefak tau tertinggiku, jubah hitam suci, dapat membuatku terpecah menjadi puluhan ribu klon. Salah satu klonku tidak hanya kebal terhadap kemampuan ilahi dan artefak tau, namun juga memiliki kemampuan untuk melahap esensi darah para kultifator. Junior, tidak peduli berapa banyak pedang terbang yang kamu kendalikan, kamu tidak akan bisa lepas dari nasib dilahap oleh artefak tau tertinggiku. Kemudian, suara bangga abadi berpakaian hitam terdengar dari setiap jubah hitam. Jubah hitam suci, artefak tau yang aneh. Bukan, ini bukan artefak tau. Ada ki iblis di dalamnya. Tampaknya itu adalah harta karun roh yang terbuat dari benda spiritual berelemen kayu. Su Fang memindai dengan kemampuan tahap kesempurnaannya dan merasakan ki iblis dalam jubah hitam. Dia terkejut. Junior, kamu harusnya bangga bahwa kamu bisa memaksaku menggunakan jubah hitam suci. Dilahap oleh jubah hitam suci dan menjadi nutrisi untuk artefak tau tertinggi saya juga merupakan kemuliaan tertinggi Anda. Orang abadi berpakaian hitam sangat bangga ketika tawa jahatnya menyebar kemana-mana. Hu gelombang. Puluhan ribu jubah hitam melonjak menuju Su Fang seperti air pasang. Pemandangan seperti itu sungguh menakutkan. Pergi. Ki ungu misterius melekat di sekitar tubuh Su Fang. Ribuan pedang terbang meledak dengan pedang ki yang mengerikan. Siapa-siapa-siapa? Pedang terbang dan jubah hitam berbenturan di kehampaan tapi tidak bertabrakan. Pedang terbang itu mengenai jubah hitam itu dan mencabik-cabiknya sebelum menembusnya. Di saat berikutnya, jubah hitam yang penuh lubang sebenarnya pulih dengan gelombang ki hitam. Mereka sama sekali tidak mengalami kerusakan. Bagaimana jubah hitam suciku bisa diblokir oleh pedang terbang tingkat rendahmu? Junior, tunggu saja sari darahmu habis. Pria berjubah hitam itu mengeluarkan tawa yang menakutkan. Yang abadi berpakaian hitam sebenarnya memiliki artefak tau tertinggi yang sangat mengejutkan. Saya khawatir itu sudah berada di puncak tingkat tertinggi. Itu adalah artefak tau tingkat raja yang legendaris. Ini pertama kalinya saya mendengar tentang artefak tau yang dapat melahap para penggarap. Dengan artefak tau seperti itu, tidak mengherankan jika makhluk abadi berpakaian hitam mampu menjelajahi dunia abadi surga dao selama jutaan tahun. Bahkan keagungan abadi pun tidak bisa melakukan apapun padanya. Para murid istana dunia mengetahui identitas asli makhluk abadi berpakaian hitam itu dan semuanya terkejut. Pemimpin bajak laut bintang hitam yang telah terkenal selama jutaan tahun memang sangat kuat. Bahkan ahli tak tertandingi di puncak alam sembilan dao dari alam abadi suci tidak akan mampu melawannya tanpa kemampuan yang kuat atau artefak tau. Sufang melepaskan yang imortal dan memasuki ruang kiungu jauh di dalam tubuhnya. Ahzi, bisakah kamu mengendalikan artefak tau yang disebut jubah hitam suci? Cahaya ungu di ruang kiungu berkedip-kedip dan suara roh primordial terdengar, guru, ahzi tidak bisa melakukannya. Mengapa? Roh kidarma ungu bahkan dapat mengendalikan artefak ilahi biasa, tetapi tidak dapat melakukan apapun terhadap artefak tau. Tuan, yang disebut jubah hitam suci bukanlah artefak tau atau harta karun spiritual. Itu adalah bagian dari tubuh iblis pohon. Oleh karena itu, ahzi tidak bisa berbuat apa-apa. Bagian dari tubuh pohon iblis. Sufang mendorong kemampuan penginderaannya yang sempurna hingga ekstrim. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk merasakan jubah hitam. Jadi begitu. Dengan kemampuan penginderaannya yang kuat, Sufang akhirnya mengetahui latar belakang makhluk abadi tua berpakaian hitam itu. Matanya dipenuhi keterkejutan, diikuti kilatan tajam. Hah gelombang. Dalam sekejap mata. Puluhan ribu jubah hitam mengerumuni Sufang dan menempel di tubuh Sufang. Seolah-olah Sufang mengenakan pakaian berlapis dalam sekejap. Melihat Sufang ditelan jubah hitam, makhluk abadi berpakaian hitam itu sangat senang. Jubah hitam itu tertawa terbahak-bahak dan bergegas menuju Sufang dengan lebih gila lagi. Orang ini pasti sudah mati. Orang macam apa yang abadi tua berpakaian hitam? Dia bahkan memiliki artefak tau tertinggi yang aneh dan jahat. Orang ini hanyalah seorang kultifator fisik. Bagaimana dia bisa menandingi abadi tua berpakaian hitam? Para murid istana dunia berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua dikejutkan oleh artefak tau abadi berpakaian hitam dan berpikir bahwa Sufang pasti sudah mati. Harta karun surgawi senior benar-benar ditelan oleh artefak tau abadi berpakaian hitam. Anggota keluarga Yu putus asa. Tidak mungkin, harta karun surgawi tidak bisa mati seperti ini, Yu Mei tidak bisa menahan tangisnya dengan keras. Sufang hanya merasakan bahwa setelah jubah hitam menempel padanya, mereka segera mengulurkan benang tipis seukuran kepala dan dengan rakus dan gila-gilaan menyerap esensi kehidupan. Kamu ingin menelan Sufangku? Laut darah musim semi kuning. Sufang mencibir dalam hatinya. Kemampuan terbaiknya adalah menelan segalanya. Sekarang, dia benar-benar sedang ditelan oleh seseorang. Bukankah itu menggelikan? Suara mendesing. Di permukaan, Sufang tidak tampak abnormal. Faktanya, daging, meridian, dan tulangnya semuanya patah dan berubah menjadi air darah. Laut darah musim semi kuning. Air darah mengalir deras di tubuhnya, membentuk kekuatan menelan yang menakutkan. Meski tidak sebesar laut darah setinggi 3.000 kaki milik Sufang, betapa mengejutkannya kekuatan menelan laut darah mata air kuning. Pada saat yang sama, Sufang mengaktifkan kemampuan tubuh sejati penakluk naga dan menelan serta menyatu dengan jubah hitam. Untayan sari jenis kayu yang sangat murni, yang sedikit lebih rendah daripada sari jenis kayu dari kayu naga melingkar, sangat melimpah. Mereka ditelan oleh air darah dan tubuh sejati penakluk naga, menjadi nutrisi bagi tubuh sejati penakluk naga. Tubuh sejati penakluk naga, yang belum sepenuhnya pulih, pulih sedikit demi sedikit setelah mendapatkan esensi tipe kayu. Sufang sangat terkejut. Jubah hitam itu menempel di tubuh Sufang dan tampak seperti sedang menelan Sufang. Tidak ada yang menyangka bahwa bukan jubah hitam yang menelan Sufang, tetapi Sufang yang menelan jubah hitam. 1490. Tiba-tiba gelombang. Orang tua abadi berpakaian hitam berseru tak percaya, bagaimana ini mungkin? Junior, apa yang kamu lakukan? Hentikan, hentikan sekarang. Ternyata makhluk abadi berpakaian hitam itu juga memperhatikan bahwa jubah hitam itu sedang dimakan oleh Sufang. Suaranya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Suara samar Sufang terdengar dari jubah hitamnya, apakah kamu tidak ingin melahapku? Lalu aku akan membiarkanmu melahap sebanyak yang kamu mau. Suara mendesing gelombang. Laut darah dunia bawah meraum dengan ganas di tubuhnya. Di saat yang sama, Gui-gui juga berubah menjadi air darah dan mengaktifkan kekuatan samsara. Kemampuan elemen kayu dari pagoda 6 Jalan Suanhuang juga diaktifkan sepenuhnya oleh Sufang, menyebabkan kemampuan melahap dan merusak Sufang hampir dua kali lipat. Lapisan jubah hitam yang menempel di tubuh Sufang ingin lepas dari tubuh Sufang dengan ngeri. Namun, di bawah kekuatan melahap dan reinkarnasi Sufang, jubah hitam tidak dapat melarikan diri tidak peduli seberapa keras mereka berjuang. Mereka tersedot ke dalam air darah di tubuhnya dan dengan cepat dimakan dan digabungkan. Setelah Sufang terluka parah terakhir kali, banyak benang darah tubuh sejati penakluk naga telah layu dan bahkan layu. Setelah melahap esensi elemen kayu dari jubah hitam abadi tua berpakaian hitam, benang darah tubuh sejati penakluk naga tumbuh dengan gila-gilaan. Bagian yang layu dan layu dengan cepat pulih dan penuh vitalitas kembali. Tiba-tiba, benar-benar tidak terduga. Sufang awalnya mengira bahwa makhluk abadi berpakaian hitam itu hanyalah dausen imortal ke-9 dan tidak akan banyak membantu kesembuhannya. Ia tidak menyangka akan membawa manfaat sebesar itu. Sufang tidak bisa tidak terkejut dan bahagia. Dia berharap dia bisa melahap tubuh asli abadi berpakaian hitam itu juga. Ledakan Jubah hitam meledak dengan aura iblis yang mengejutkan dan terlepas dari tubuh Sufang. Jubah hitam ini adalah tubuh asli makhluk abadi berpakaian hitam. Dia telah menyatu dengan jubah hitam dan hampir dimangsa oleh Sufang. Junior, kamu telah membuatku marah. Lalu aku akan membiarkanmu melihat kemampuan ilahiku yang sebenarnya. He he, bukan hanya kamu, tetapi semua orang akan mati. Makhluk abadi berpakaian hitam itu meraung dengan marah. Tubuhnya tiba-tiba mengembang dengan liar. Kemudian, dengan cepat berubah menjadi pohon hitam besar setinggi ribuan kaki. Daun dan cabang suan guang hitam tajam menari-nari liar seperti tentakel. Kulit pohon itu penuh bekas luka. Cairan hijau mengalir keluar darinya seolah-olah dikupas sepotong demi sepotong. Orang abadi berpakaian hitam sebenarnya adalah iblis pohon. Wujud aslinya adalah pohon belalang hitam yang telah tumbuh selama bertahun-tahun. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia mengolah dan melahap kekuatan hidup para kultifator. Tidak hanya menyatu dengan tubuh kultifator, namun aura iblisnya juga hampir seluruhnya. Hal itu menyulitkan kemampuan Sufang untuk merasakannya. Apa yang disebut artefak daun tertinggi, jubah hitam belalang suci, hanyalah kemampuan surgawi yang dieksekusi oleh tubuh iblis belalang hitam, sementara jubah hitam itu diubah dari potongan kulit pohonnya. Inilah alasan mengapa Rohki Dharma Ungu tidak dapat mengalahkannya. Meskipun itu bisa menjadi Roh artefak dari artefak ilahi, ia tidak dapat mengalahkan iblis pohon yang kekuatannya sebanding dengan sembilan daun sein abadi. Pada saat ini, lebih dari separuh jubah hitam dimakan oleh Sufang. Vitalitas makhluk abadi berpakaian hitam itu rusak parah. Dia tidak punya pilihan selain berubah menjadi bentuk iblisnya untuk melarikan diri. Semua orang mengira Sufang pasti sudah mati. Siapa yang tahu situasinya tiba-tiba berubah. Kemudian, makhluk abadi berpakaian hitam berubah menjadi iblis pohon yang menakutkan. Semua orang tercengang. Kembali Raungan menyakitkan dan marah dari makhluk abadi berpakaian hitam datang dari batang pohon iblis. Jubah hitam yang dihisap oleh Sufang dengan cepat terbang kembali, berubah menjadi potongan kulit kayu dan menyatu dengan batang pohon. Lebih dari 10.000 jubah hitam setara dengan lebih dari 10.000 potong kulit pohon. Sufang telah melahap 7.000 hingga 8.000 buah sekaligus. Batang pohon dipenuhi bekas luka. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Sialan manusia, kau membuatku menderita kerugian yang belum pernah kuderita selama ribuan tahun. Aku akan menghisapmu sampai kering. Dewa tua berpakaian hitam itu meraung lagi ketika dia melihat kerugian besar. Lari. Dewa tua berpakaian hitam mengungkap iblis pohon. Dia tidak akan terkendali. Jika kita tidak pergi, kita akan dimangsa olehnya. Kerumunan penonton langsung bubar dan lari ke segala arah. Ayo pergi. Jun Moyan dan murid istana dunia lainnya juga terbang menuju pintu masuk penghalang tanpa ragu-ragu. Ledakan. Demoniki meledak dari pohon dan menyelimuti semua orang di luar pintu masuk penghalang heaven-dow immortal world. Suara mendesing. Suara mendesing. Cabang-cabang pohon iblis tumbuh dengan liar dan menjangkau para penggarap. Satu demi satu kultifator tubuhnya tertusuk dahan pohon. Mereka hanya sempat menjerit sebelum esensi kehidupan mereka habis dimakan oleh iblis pohon. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, ada ratusan petani di setiap cabang. Ada pula yang sari kehidupannya disedot hingga kering dan diubah menjadi mayat kering. Beberapa masih berjuang dan meratap. Dalam sekejap, lebih dari sepuluh ribu petani meninggal. Seorang murid inti istana dunia baru saja muncul di pintu masuk penghalang ketika kepalanya tertusuk dahan. Dia segera meninggal. Murid istana dunia, bekerja samalah dengan iblis ini. Jun Moyan memang murid inti istana dunia. Dia segera menghunus pedang yang berat dan menyerang iblis pohon itu. Murid-murid lain tahu bahwa jika mereka tidak berusaha sekuat tenaga, mereka akan berakhir seperti murid inti yang dimangsa oleh iblis pohon. Mereka semua menggunakan keterampilan dan artefak dao mereka untuk melawan iblis pohon. Ini adalah wilayah surga dao dunia abadi. Mereka hanya perlu bertahan sebentar dan para ahli istana dunia akan tiba. Tidak peduli seberapa kuat iblis pohon itu, bagaimana ia bisa melawan istana dunia. Tian Bao, selamatkan aku. Yu Mei terbungkus ranting. Cabang itu bangkit dan menusuk kepalanya seperti pedang tajam. Su Fang, yang tengah mengendalikan pedang terbangnya untuk tak henti-hentinya menebang dahan pohon, mendengar teriakan minta tolong dari jauh, dan ekspresinya berubah. Dengan kekuatan Su Fang saat ini, tidak sulit bagi iblis pohon untuk membunuhnya. Namun, karena banyak kekhawatiran, dia tidak berani menggunakan keterampilan dan artefak dao miliknya. Su Fang berhutang budi kepada Yu Mei karena telah menyelamatkan nyawanya. Selama hari-hari ini, Su Fang memperlakukannya seperti adik perempuan dan sangat dekat dengannya. Sekarang nyawa Yu Mei tergantung pada seutas benang, dia tidak peduli untuk menyembunyikan kekuatannya. Su Fang tidak ragu-ragu menggunakan ilusori fire cloud dan menggunakannya untuk membakar matanya. Api langsung melintasi ruang angkasa dan menembaki dahan yang melilit Yu Mei. Ledakan. Api berkobar, dan segera setelah itu, dahan-dahan mulai terbakar dengan gusar, seketika membakar dahan-dahan itu menjadi abu. Yu Mei, yang lolos dari kematian, menunduk. Su Fang menggunakan Dao of Illusion dari Ethereal True Record dan mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Itu dengan cepat mengembun menjadi awan di bawah kakinya dan menopang tubuhnya. Dewa tua berjubah hitam, kau lah yang mendekati kematian. Jangan salahkan aku. Mata Su Fang dipenuhi dengan niat membunuh. Li Hao Ji, ini waktunya kamu menggunakan kahlianmu. Memanfaatkan kekacauan itu, Su Fang melepaskan Li Hao Ji. Dia adalah seorang penangkap iblis, dan berurusan dengan Big Goblin adalah kahliannya. Saudaraku Su, kamu seharusnya membiarkan aku mengambil tindakan sejak lama. Sungguh iblis pohon yang kuat. Sungguh sialmu bertemu denganku. Buku surgawi yang mengubah asal, penindasan setan segel darah. Li Hao Ji tertawa dan tidak sabar untuk menggunakan artefak Dao miliknya, buku surgawi penekan asal. Itu dipenuhi dengan aura kekerasan yang memiliki kekuatan destruktif yang mirip dengan kesengsaraan surgawi. Tampaknya setelah Li Hao Ji menjadi kaisar abadi, kemampuannya sebagai pengambil kesengsaraan terungkap sepenuhnya. Setelah Li Hao Ji membuat segel tangan, dia mengambil suan guang berwarna merah darah dari buku surgawi kutukan darah dan melemparkannya ke pohon iblis. Siapa? Siapa? Ci! Cahaya merah darah menembus batang pohon iblis dan berubah menjadi belenggu menakutkan yang melahap aura iblis goblin besar. Di bawah pengaruh artefak Dao Li Hao Ji, tubuh besar iblis pohon itu bergerak tak terkendali menuju Li Hao Ji. Penangkap setan. Dari mana datangnya penangkap setan ini? Dia sangat kuat. Di bawah kekuatan belenggu berwarna merah darah, iblis pohon akhirnya panik. Namun, ia masih melambaikan cabangnya dan menyerang Li Hao Ji dengan ganas dengan aura yang ganas. Ia mencoba membunuh Li Hao Ji sebelum dibunuh. Li Hao Ji menggunakan buku surgawi kutukan darahnya dan melepaskan suan guang berwarna merah darah untuk menyegel cabang belenggu dengan seni terlarang. Setan pohon memfokuskan seluruh energinya pada Li Hao Ji dan tidak peduli dengan orang lain. Jun Mo Yan dan murid-murid istana dunia lainnya merasakan tekanan pada mereka berkurang. Mereka merasa seperti telah lolos dari bencana. Ketika mereka melihat Li Hao Ji lagi, mereka terkejut. Mata Jun Mo Yan berkedip-kedip dengan cahaya yang menakutkan. Penangkap iblis dan pengambil kesengsaraan. Kapan orang jenius seperti itu muncul di dunia abadi surga Dao dan kultifator dengan tubuh fisik bernama Tian Bao. Mereka pasti berada di sini untuk seleksi sekte Hao Chang Amanat Surgawi. Sepertinya majelis kenaikan surga kali ini akan sangat meriah. Melihat Li Hao Ji tidak bisa menghadapi iblis pohon itu, Su Fang tidak tinggal diam. Dia membalik tangan kanannya dan labu spiritual awan api muncul di tangannya. Membelanjakan. Api abadi sembilan matahari keluar dari labu spiritual dan berubah menjadi lautan api. Cabang-cabang pohon iblis segera terbakar dalam api dan menjadi abu. Kekuatan mendominasi api abadi sembilan matahari dan kemampuan kekuatan dewa elemen api untuk menahan Big Goblin berelemen kayu ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Ah, artefak Dao macam apa ini? Ia bisa melepaskan api yang begitu mengerikan. Setan pohon itu menjerit dan dengan cepat mencabut semua cabangnya. Kemudian, dia kembali ke wujud manusianya. Itu adalah makhluk abadi berpakaian hitam. Namun, auranya lemah dan dia tidak memiliki aura ganas seperti sebelumnya. Suara mendesing gelombang. Orang abadi berpakaian hitam tidak ragu-ragu untuk melarikan diri ke dalam kehampaan. Orang abadi berpakaian hitam tidak bisa menghadapi Li Hao Ji sendirian. Sekarang Su Fang memiliki artefak Dao yang dapat menahannya. Kapan dia akan melarikan diri? Kamu ingin melarikan diri? Ini tidak semudah itu. Li Hao Ji melambaikan tangannya dan menyimpan buku surgawi pembentuk asal. Dia merobek kehampaan dan mengejar makhluk abadi berpakaian hitam. Su Fang juga menyingkirkan labu spiritual awan api dan datang ke hadapan keluarga Yu. Senior Yu Yin dan para tetua keluarga Yu semuanya membungkuk kepada Su Fang. Mereka memandang Su Fang dengan mata penuh rasa hormat dan kegembiraan. Masalahnya telah menjadi begitu besar, dan harta karun surgawi senior memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Ini pasti akan membuat istana dunia khawatir. Bai Yu Su tidak akan berani menyerang keluarga Yu tanpa kendali. Cahaya ilahi menyapu semua orang. Melihat tidak ada seorang pun dari keluarga Yu yang terluka, dan Yu Mei juga tidak terluka, Su Fang menghela nafas lega. Harta karun surgawi. Yu Mei melompat ke pelukan Su Fang seperti burung yang ketakutan. Dia bukan hanya ketakutan karena dia hampir mati, tetapi lebih karena dia mengkhawatirkan Su Fang. Bersenandung gelombang. Tiba-tiba terjadi keributan di tubuhnya. Itu adalah roh Kidarma Ungu. Tiba-tiba ia bergetar, dan setelah beberapa saat, ia menjadi tenang. Su Fang mentransmisikan roh esensinya dan bertanya, Ah si, apa yang terjadi? Roh intisari roh Kidarma Ungu menjawab, Guru, ini sangat aneh. Gadis kecil ini memiliki aura yang membuat saya bereaksi tanpa sadar. Saya tidak tahu apa sebenarnya aura itu. Mungkinkah karena dia memiliki garis keturunan ras spiritual? Su Fang juga sangat terkejut. Su Fang awalnya mengira Yu Mei merasa dekat dengannya karena kebangkitan garis keturunan ras spiritual membutuhkan Yang Ki. Sekarang, tampaknya segalanya tidak sesederhana yang dia kira. Yu Mei masih menyimpan rahasia yang mengejutkan. Su Fang berpikir, keluarga Yu mempunyai hubungan dengan guru spiritual etiril, dan mereka juga memiliki Yu Mei, yang memiliki garis keturunan ras spiritual. Mereka sungguh tidak sederhana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.